Hadirin dan hadirot, yang tidak hadir sedang di Maerot. Mengawali karir di tahun 2003, empat orang pemuda yang nyentrik ini, muncul sebagai the next big thing di ranah industri musik Indonesia. Band yang berasal dari ibu kota, terdiri dari Iman Taufik Rahman as the vocal and guitar, Sony Ismail Robayani, gitar, suara Wima Yoga. Selanjutnya, Anton Rudi Kelses, dan band ini muncul dengan paduan warna Japanese Pop Rock. Dan formasi ini dikukuhkan dalam sebuah identitas bernama J-Rocks. Mereka adalah band dengan produktivitas yang tinggi, dengan prestasi yang patut diperhitungkan. Terbukti, di tahun 2004, mereka memenangkan salah satu festival, yang diperakarsai sebuah label raksasa Indonesia, dan merilis topeng sahabat di pertengahan tahun 2005. Tidak berhenti sampai di sini. Potensi mereka tercium oleh para filmmaker, dan salah satunya adalah mengisi dua track di original album soundtrack Dealova. Nama J-Rocks terus meroket seiring dengan eksplorasi music yang dilakukan oleh mereka. Dan mereka memainkan beat, walk and roll, waltz and victorian, and symphony metal, blues, dan juga music klasik di album keduanya, yang bertajuk Spirit. Ini merupakan masterpiece dari J-Rocks yang penuh warna, dan melibatkan banyak kolaborator di dalam albumnya. Dan siapa sangka, efek dari musikalitas yang mereka tampilkan dari album kedua tersebut, membuat J-Rocks bisa merasakan atmosfer, di salah satu studio legendaris di London, Inggris. A.B. Road Studio. Tepuk tangan buat J-Rocks. Sedikit cerita buat teman-teman, kalau mungkin pernah lihat The Beatles nyeberang, itu adalah di jadar-jadar mereka sedang rekaman di A.B. Road. Tidak semua bisa masuk ke dalam studio, and J-Rocks adalah one of the biggest Indonesian bands yang berhasil berkesempatan rekaman di A.B. Road Studio. Anjing Peter MC nanya, eh. Maca atau berlegu? A.B. Road Studio. Dan tempat mereka menggerap album ketiganya di tahun 2009, A.B. Road Studio. Dan album pertama ini, di A.B. Road ini, mereka namanya sesuai dengan tempat mereka merekam materinya, Road to A.B. Setelah album tersebut, mereka sempat hilang dari deretan list musisi produktif untuk beberapa tahun. Tetapi, tahun ini, J-Rocks siap membungkam pernyataan tersebut, dan kini, J-Rocks kembali mengeberaks dengan single, Selamat Jalan, yang akan hadir dalam album keempat mereka, Let's Go! Seperti apa isi dari album tersebut, dan apakah single Selamat Jalan ini, bisa diterima oleh para J-Rocks stars? Baik, pengadilan musik kali ini seperti biasa, akan menghadirkan beberapa orang yang akan menjadi jaksa penuntut, dan juga para pembela, dan dipimpin oleh seorang hakim. Pengadilan musik negeri ini, akan diperkenalkan oleh seorang presiden Pak Cantel, yang gemar mengendarai motor besar. Beliau juga seorang dosen, dan budayawan asal Bandung. Didampingi oleh seorang imam besar, The Panas Dalam, yang juga penulis buku dilan, yang filmnya sedang digarap. And please welcome, jaksa penuntut kita, Budi Dalton, PD, Baik! Buatik! Gua! Siapa main sulap dia, ting-ting-ting-ting-ting-ting Ting-ting-ting-ting. Ting-ting-ting-ting-ting. Tolong dibantu ya, dibantu ya. Ajir, mau manes semua, mau manes mana, bukan manes, tidak-ools, tidak-psyc然. Anjing, ya begini ketobanya, wananya. Siapa pakai baju air, aku sebenarnya. Hai sikap marching manajir maka namun milih Bapak Turan pilih-pilih baik mapayalah tong joran kayak anak-anak aja ngomong-ngomong Hai aduh suka aktif mali tambah deh tadi mau jasukul mahalus eh ini sikapah Tarno begitu di tomat aksesoris ajir sikapah yoret Hai hai eh menurut anda belum-belum Oke karena sogen ya Bapak selanjutnya terdakwa akan dibela oleh seorang penabuh tam-tam yang juga seorang komikan asal Bandung dan juga seorang musisi memiliki prinsip hidup say no to drum Hai dan didapingi oleh seorang gitaris dan juga vokalis dari band skatpang sekaligus pengusaha kuliner di kota Bandung and please welcome Yoga PHB dan ngomong-ngomong yang khusus bahwa kacamata hidung kerek nyaman ka orang kuahing diberi hadiah kaya poho oi buruk kacamata hidung Aduh 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 silahkan tinggalin hidung 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 terpedek seraboh Rony aing nana-nana nih ya didio Bapak Bapak pakai nyanyi tenang jadi pembela tinggalin wak doyok kakarek nyaman kakarek nyaman wak doyok makalis anjir tapi tenang-nang ini sedikit cerita bau turun orang bahwa kecana sumo wak doyok beli sampo metal wah yang gendrong ngalinur dipakai kukumu isuk nao gendrong untuk lanjut baik persidangan akan dipimpin oleh seseorang yang merupakan Presiden Republik Gaban Garut Bandung yang beribu kota didangdir sejauh sejauh kadang-kadang disebut RRC Republik Rakyat Kijarika tembola-tembola aing ya halus ya halus ya baik beliau ini adalah aktivis di bidang seni dan juga budaya secara personal maupun dengan bandnya Karinding Attack beliau juga seorang vokalis band metal asal ujung berung jasad yang sebentar lagi akan menulang tahun anjir mau aja jasad HBD teman terus enjir ngasih jalur tersiap baik hadirin Kamu beri senang kita hormati Bapak Ibu sekolah mohon berdiri senang semuanya yang hadir di persidangan malam hari ini berikan sambutan dan terputar yang paling merasa, satu lagi kita akan segera menyebut Hakim Ketua baik, temuk tangan saya untuk Manjasad adik, saya berusaha untuk duduk kembali baik, silakan Bapak Hakim Ketua sebelum dimulai ini mungkin pengadilan musik malam ini sangat istimewa karena pertama kalinya kita didatangi oleh seorang Grandmaster dari Jaksa Grandmaster Insya Allah Insya Allah Insya Allah Jok, bisinu butuh jenua, hese jodoh, kalau rupa ke dia datang Insya Allah itu tadi saya juga pengen meluruskan sebelum dimulai jangan ada gosip Jaksa mau pakai harmonika goblok emang hari poca ngerek gabung Bukasak lain-lain itu Eta ada lagi Eta no Ejidai Ejidai guys, apa, guys kemari 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 di salon kepergok kerenawan man rek gabung man buuk oh lain-lain jasad gabung man buuk juga sulek 性 guys, guys guys, anjing guys, sekarunya terdaqlaw jasad dah so hahaha udah, ya Assalemalikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedang pengadilan musik negeri yang memeriksa dan mengadali perkara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan pada Singa ngon ini teh Teg Selamat Jalan pada Singa Selamat Jalan dengan nomor perkara satu titik genep belas garis miring dcdc garis miring 2017 dengan terdakwa jerok pada hari ini 27 Oktober 2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum penonton diharap tidak tenang tapi tetap jangan berisik saudara ya saya anjing 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 sedih katanya musuh arti karna keputusan Hakim Okwu putus gen Hakim orang kuno daik nah rima oh Hakim emang siap ngga tensetannya insyaa Allah insyaa Allah ah si iya ha yang nanya wai naon pemain harmonika si ma tegaul Tengah awal, tengah awal, tengah awal. Si emak tebukaan Facebook nana haon. Prenster. Teknologi paling top si emak kalpulator. Pajer. Oh, wah. Sekarang, silahkan terdakwa Jirok untuk memasuki ruangan sidang. Oh. Yes, berikan tepuk tangan yang paling menentuk, Jirok! 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 Eh dan. Hei! Tingali. Di bela. Di bela. Dan di edisi ini kita pastikan kalau Jepangnya tidak digurumin ya. Mual kotak-kotak yang mau lima ya. Lanjut. Selamat berundi. Silahkan duduk. Silahkan terdakwa. Perlu di bela, Ron. Oh. Gitu ya. Apakah saudara terdakwa siap mengikuti persidangan kali ini dengan kondisi sehat, lahir dan batin? Alhamdulillah siap. Alhamdulillah. Apakah saudara ditemani penasehat hukum? Penasehatnya di mana ya? Oh dia. Ini penasehat, Len. Penasehat. Kalau beda amplop. Sebenarnya penasehat. Benar. Betul. 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 Nah tadi kacamata goblok ya tuh. Boleh pakai kacamata. Boleh dibahas. Baik. Untuk saat ini perkara ini akan dipersidangkan di Padaan Musik Negeri. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong anda dengarkan dengan baik-baik. Sesuai dengan acara persidangan hari ini adalah presentasi single Selamat Jalan dari G-Rock di album Let's Go. Apakah saudara Jaksa sudah mengerti dengan apa yang sudah... I don't know, what's today? Siapa datang briefing? Dibaca-dibaca. So. Cokot SNC datang dibaca kayaknya belagu. Hehehe. 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 Semasa ikutnya. Tidak dapat mengertinya berlaku. Kasiah lari. Selatan. Sudah seperti yang lebih sedih lagi. Hakim lagi sedih. Tapi sedih kemeng. Tadi ngaliwat 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 sengit emeron. Hehehe. Ajar berapa. Berarti igirl naon. Yes, saja kesabun. Hei. Hehehe. So. Dari Jaksa mungkin. Jaksa. Kita tanyakan dulu. Naon. Ya te naon. Ya, keter dakwa. Naon. So. So. Oh iya ya ya ya. Sesuai pak, sesuai pertanyaan pak. Selamat malam para peserta, juga terdakwa, begitu pula pembela panitera Pak Hakim, selamat malam, ada beberapa yang menggelitik. Kenapa itu? Tentang jerok, saya kenal teman-teman jerok ini dari 2006, 2006 Pak Hakim, Honda Bebek sejuta setengah zaman itu. Pak Hakim, ada yang dari dulu mau saya pertanyakan sama jerok ini, yang pertama apa yang membuat penampilan dan musik dengan gaya Jepang tadi menarik untuk diadopsi jerok? Kenapa? Padahal saat itu orang-orang lebih suka bikin grup gambus, kayak irama gambus dan ya. Semua belakang itu. Oh, non-tenu. Nasidania. Nasidania, Nasidania. Tiba-tiba Pak, ini tahun 2000 segitu Pak. Itu 2006 Pak. Ini 2006. Kenapa nanti gak Pak Tarno? Meka Jackson. Tapi ke-he lah, ya-ya-ya. Kenapa tiba-tiba Jepang sih? Loh, orang lain mah. Bener deh. Bener deh. Cok, udah penasaran atau? Ayo gue 2002, kenal deh. Oh, jadi ini 2006. Kalau ayah 2002, ini seperti apa perkenalannya? Ya, saya udah ada uang sih, bakal ada jerok gitu. Jadi wawuh mancah. Jadi pas muncul deh, ah, gak senyawa gitu. Jadi biasa gitu. Eh, jerok berdiri tahun berapa sih? 2003. 2003. Si, 2002 mah dikicin pesaha. Ayo si, apa aja? Maka 2002 mah dikicin pesaha. Maka 2002 mah dikicin pesaha. Cek ayah gak wang si, ayah gak seberan nyawa nih. Si, kan 2002 menang wang si, begitu 22 tilu muncul. Ah, biasa iwah gak nyawa. Biasa. Ayo. Ayo Jaksa, apa yang mau di ini? Panges biakim. Itu kenapa, apa yang menarik? Kenapa mau ngambil kemarin Jepang? Kenapa milihin aja jerok? Ya, eh, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Samburasun. Ampe. Alhamdulillah. Jadi gini, kalau kita mau menjelaskan sedikit tentang kenapa kok kita tertarik sama musik Jepang gitu ya. Mungkin awalnya itu akumulasi ya. Akumulasi dari masa kecil kita yang kita sering nonton film-film kartun-kartun Jepang. Terus film apa namanya? Ya film-film kayak anime terus apa lagi ya? Kayak Jabogar itu sebutnya apa ya? Hentai, hentai juga. Jangan. Jaf, jaf, jaf. Gak, gak bener. Ya Jepang. Itu bener-bener bener. Eh lah goblok lain penjatuh. Kamen Rider. Masuk orang emang lain hentai. Oshin. Nah, ya. Ya itu, itu maksud saya. Hentai Oshin. Oshin. Eh. Gak ada hentai Oshin. Ada juga hentai Oshin. Ya, ya. Ya. Ya, jadi tim mana teh? Oh iya. Terus akhirnya karena kita suka gitu dengerin film-filmnya, nonton film-filmnya. Disitu kan ada musik-musiknya ya. Sensei ya gitu ya. Soundtrack-soundtracknya. Sentai. Terus akhirnya kayak kepengaruh ke bawah alam bawah sadar bahwa oh ini kayaknya asik nih. Karena juga musik Jepang itu juga esensinya sebenernya bebas sih sebenernya. Ya. Jadi campur aduken gue ya tau, semua genre gitu kan. Campur aduk jadi satu, tapi dikemas itu jadi satu hal yang, yang satu hal yang ya mungkin bikin bikin kita jadi nyaman buat dengerinnya gitu. Pas dan bertanggung jawab. Esensinya tuh gitu. Tapi ayah-ayah yang aneh doi. Kenapa pak? Si iya ngebuka acaranya ku assalamualaikum. Arab. Kusamburasun. Sunat. Sunat doi. Bia ngomong bahasa Indonesia. Jepang nah belah mana mana tuh ya. Hah? Ya kan. Pak kan persidangannya ada di Indonesia pak. Jelas kan. Iya. Subtitle. 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 Tapi itu pakaiannya udah pakaian Jepang. Yang tengah itu. Iya. Tapi mana emang pakaian kayak siluki. Itu soek soek soek. Lah siluki aja. Bentar pak. Bentar pak. Pertanyaannya siluki itu siapa? Siapa? Bawa turun air. Iya. Kenapa? Siluki itu soek soek. Maksudnya lain siluki. Ngaran lengkap. Liatnya. Yosiluki. Yosiluki. Ledi roker. Ledi roker. Yang suka soek soek. Kan tata gak jangkai. Tapi ini. 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 Vokalis jerok ini. Bisa fasih juga bahasa Sunda. Man bisa di. Iya. Tiasa. Tadi modol. Pembela. Itu. Jepang. Orang terbang gak jerok bisa bahasa Sunda man. Gak lupa. Coba. Iya emang bahasa Jepang. Coba bahasa Jepangnya. Bisa tadi ngomong. Coba. Aiko korono tomo naon artina tadi. Wilo jeng sumping artina. Bener. Hehehe. 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 Kenapa namanya jerok bukan hoka hoka band. Hehehe. 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 Pertanyaan itu pertanyaan. Itu padahal. Ada bandnya ya. Dari. Grokma lain bahasa Jepang. Bahasa mana. Rokma lain Jepang. Atau hoka hokma. Rokma bahasa Inggris. Jauh dulu. Jauh dulu jauh dulu. Hehehe. 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 Jadi udah 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 udah, Sok. Jangan mau jelasin-jelasin Sok. Kita ngumpul di saat itu kita, kita belum punya band nih, apa ya namanya, pas lagi ngumpul-ngumpul gitu ada tulisan dulu kan suka banyak tuh stiker tulisan Rockstar. Wah kayaknya kalau kita jadi Rockstar keren banget gitu kan. Cuman kalau Rockstar doang ada identitas harus ditambahin sesuatu depannya nih. Pada saat itu kita sudah bawain musik-musik Jepang, kita waktu itu cover lagu-lagunya Larkensil, lagunya Sensei Ya dan lainnya gitu. Jadi kita pikir karena kita senang musik Jepang kita tambahin huruf J deh di depannya untuk nama band kita, J Rockstar pada saat itu. Untuk identitas band kita. Jadi 2003 itu nama kita adalah J Rockstar dan kemudian pas masuk label itu disingkatkan jadi J Rocks. Dan J Rockstar itu sebutan buat fans kita sekarang ini. Iya gitu. Malahan saya denger dulu ya sebelum J Rocks itu pake huruf itu ya lambang dan ya. N ya. Jadi and the Rocks. Iya betul. Unrock kita mau beda dari. Ini unrock. Enggak, enggak bukan. Eh pembela, pembela, pembela. Kamu tuh membela bukan? Iya, iya. Aisy teru, Aisy teru. Jaksa Yama gini. Dok, Jaksa. Dok, Aina. Jaksa Yama Jepang mah kurang total. Nah maksudnya? Mending Brazil, Kolombia. Kenapa, kenapa kurang totalnya kenapa? Jelaskan, jelaskan. Pasti disensor. Enggak, yang ini bukan yang kota-kota pak. Ada, kalau nontonnya kota-kota kan ada gini. Harus ada gini. Mungkin Jaksa udah berumurnya jadi gini nontonnya. Agak jauh liatnya. Tadi kenapa enggak hoka-hoka band itu udah ada kuliner pak. Iya. Nanti masak jeruk dagang teriaki. Enggak, cocok. Kan lain band toh band. Bahkan kan di Jalan Riau ada baru rumah makan padang. Gabung sama restoran Jepang. Jadi? Hoka-hoka bundo. Hahaha. Bisa? Iya. Eh anjing. Tunggu lu gak bodoh siapa panitra. Goblok. 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 Ayo. Jelaskan lagi pemela. Pertanyaan enak kajawa pencang. Kajawa pencang. Pencang. Nah. Nah kenapa? Kan tadi udah dijelasin. Enggak kan bisa jadi oh Jepang mah di kotak-kotak. Mungkin dia lebih senang, lebih bermoral gitu. Goblok. Bisa gak? Gak ada urusannya sama yang itu pak. Ini kan musik. Musik Jepang. Kayak dari Sensei ya. Bukan film. Lain. Bukan. Lain Jepang. Lain Jepang. Saya yang salah tafsir anjir. Jadi? Ya ya. Ternyata pikirannya. Pikirannya. Musik. Jepang kotak-kotak weh. Hop. Hop. Padahal kan Jepang itu gandeng. Gos. Lain. Ike-Ike anjir. Hop. 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 Sudah. Pak Hakim. Jaksa. Ayo pertanyaan lagi. 2003. Lesop anjir. Jepang ulangi. Pak Hakim. Galau. 2003. 2003. Geng. Pakai pelet anjir. Ada dua pilihan. Lauk anjing. Development. Zaman itu apa? Main bola. Itu sangat digandrungi juga. Dan negara. Yang paling top saat itu dengan musik-musiknya. Itu Bolivia. Kenapa tidak? Jangan diketawakan. Ayo di temali dulu. Kalau Bolivia. Kan jadi borok. 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 Ini borok. Tiga kena. Si eti kereguda kadinya. Kalau Bolivia namanya apa pak? Borok. Borok. Bol besar-besar. Kenapa tidak. Kenapa tidak Bolivia katanya. JT Jepang maksudnya. Oh Jepang JT. Kenapa tidak borok. Kenapa tidak Bolivia. Karena waktu itu Bolivia lagi nge-hit. Ya karena itu dia. Kalau dari Bolivia namanya jadi borok. Tak halus. 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 Pak Hakim. Iya pak Jaksa. Si yang ada yang galak. Pakai kesumpah Tarnoma. Gak laksanya. Gak laksanya. Sumpah. Pakai bajunya. Gak laksanya ke Pak Hakim. Kuma ke Marita. Kuma ke Marita. Aduh. Aduh. Tempong-tempong keris. Tengah. Aduh. 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 Ada pertanyaannya berikut. Tinggalin. Ada. Ini mau keluarin lagi. Masa beluku. Oke iya Pak Belivia. Gak nganya. Gak. Gak. Iya saya meraih arah. Tadi ajing lah. Saya kena mikrofon. Cek aing. Panitia. Tak meraih duknya patut. Mata kacap rup. Teng. Silahkan. Jaksa. Di era-era kemunculan jerok. Ada beberapa band dari Jepang. Yang memang booming di Indonesia. Adanya jaman ETA. Siapa dari mereka kira-kira dari sebanyak itu yang menginspirasi. Tadi kayaknya udah disebutkan. Apakah Tan Cengbok. Apa? Hah? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Wujud nama gitu. Siapa yang menginspirasi kira-kira. Dora Emon. Indonesia. Indonesia. Tadi kena disebutkan. Tadi kena disebutin. Indonesia. Ya kita terbentuk satu kesukaan. Lark and Seal sih yang mempersatukan kita. Ta ETA, Lapender. Kadangnya tuh. Lark and Seal. Lark and Seal. Lark and Seal. Bukan Lark and Seal. Lark and Seal. Lark and Seal. Lark and Seal. La Pender. Laki-laki penuh derita. Sedih. !!!! L'amun gak sibuk, kabungan cirah butak. Gada-duit. Gada lagi. Gada lagi. Terus, terus. A ajing tersus. Sedih, anjing... Iya lar. Banyak ya Lark and Seal. Influenst paling besar. Terus ada Gazette. Ada Malice Miser, Ada Clay. Oke, Lu Nasi, Mada Bizi, Malice, Malice Mizer. Malice Mizer itu jaman waktu gag ya, masih gag, gak puto yang vokalisnya. Kenapa gak loudness gitu? Ah itu terlalu jauh. Kolot man, kolot man itu terlalu umur. Oke, Pak Gim. Tapi Kelajaksad tau gak band-band yang disebutkan barusan? Eh, taing mah. Gelow aja. Anggam sopi enjir. Anggam sopi. Tau nanti. Nubia, disebutkan. Gablok. 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 Nau, nung, jahat-jahat. Tau atau kumal. Akademistik, aying teki-gegege. Ya, yang lain, yang lain. Silahkan. Ya, bukan yang lain, Pak Hakim. Tapi ini, mengingat mereka ini mengeluarkan album. Let's go. Let's go. Iya, iya. Bicara tentang album Let's go ini keluar 8 tahun setelah album terakhir Jero. 8 tahun setelah ya. Atau apa Road to AB itu 2009 ya. 8 tahun berarti tahun 2000. kelabar itu. Atau? Kamu. Ke mana yang lain. Zucker. Apa yang lain WHAT? Hehehe. N exp Prinzip. Kemana saja Berapa lagu di lagu ini Apakah misalnya 8 lagu Setahun selagu atau kumaha Karena kasihan ini para J-Rockstar Demi Allah Ya Begini Pak Jaksa Kemana aja kita selama ini Ya kita paling masih ada di Indonesia Ada Enggak Pak Off-air Manggung-manggung Car Caraya Bukan online Pak Enggak ngagrep nyupiran taksi ini jaman lainnya Online Kabayangun sih yang ngagrep Gio cek si penumpangnya Pak kenapa ini lagunya jerok terus Ini paling ngapalkan Ada promo Ada promo Ayo jawab Pak Nana Keren ngapalkan lagu Bisa Jadi selama 8 tahun ini tuh kita ya Sebenernya udah Proses Proses kreatif tuh udah berjalan sebenernya Dan itu pun sebenernya udah Mau mengeluarkan album itu Di tahun 2013 Gitu Jadi udah sebelumnya udah banyak lagu juga yang akan dikeluarkan sebagai album Tapi Karena satu dan lain hal Akhirnya Di masa itu ada peralihan namanya kan Peralihan dari fisik ke digital Dan akhirnya Cari titik tengah ya kita Mengeluarkan single-single sih Setiap tahun tuh kita keluar Single-single-single gitu kan Kenapa single Sama Dia juga tiap tahun single Tiap tahun single dia juga Selama itu single Ya Ya Hebat Kalau J-Rock kan 98 tahun ini 25 tahun Bentar lagi jomblo perak Bentar lagi jomblo perak Ada jomblo perak Ada Kesan yang Allah Kesan yang Allah Tapi kalau ini ya J-Rock ini Single Buat single Itu bagaimana Apa namanya J-Rock Star Artinya apakah ada perubahan musik J-Rock Starnya menerima apa menolak Iya Karena ada juga yang single Tapi ditolak Ada pak Iya ada Banyak Banyak Ada yang diterima Aduh pak Sedih pak Sedih Vokalis jenazah ada pak Pahit pak Vokalis mait Ini saya lagi ngebahat J-Rock Karena 8 tahun kan banyak referensi Siapa tau produknya ini berbeda Berbeda Dengan apa yang biasa didengarkan oleh J-Rock Star gitu Apakah ada perubahan Tiba-tiba di 2017 mah Jadi ayah Kerindingan Gitu Atau ada apa gitu kan Kita tidak tahu Harmonika bisa Tapi sebenernya 8 tahun ini pun ada hikmahnya gitu kan Karena Dari proses 8 tahun ini tuh Kita akhirnya banyak ketemu orang Iya Banyak kerjasama sama produser-produser yang canggih-canggih lah Bisa kita bilang Disitu Di album ini tuh ada Kita kerjasama sama Mas Andirian Betul Sama Erwin Gutawa Nah Betul Sama Irfan Samson Juga sama Pai Sama Denny Casmala juga Betul Dan juga kita juga kerjasama sama salah satu rapper Indonesia lah yang Sekarang udah almarhum gitu tuh Eh Siapa lagi pak Itu ya paling gak Iya itu aja sih Itu cewek itu yang gitaris cewek itu siapa Prisa Si Prisa ya Oh itu udah lama itu mah tahun 2008 ya Tahun 2007 2007 ya Kenapa sama Prisa gitu Aduh adik ai Oh Ya Setempatnya adik Adik Semua dianggap adik Iya Jadi hikmahnya tadi ya Iya 8 tahun menghilang tapi banyak bertemu atau bekerjasama dengan Pernah bekerjasama dengan Ormas gak? Oh bisnis wajah kan jangka amat Iya betul Konteksnya musik pak Bisa ya nungin nyam duit kasihnya ditapang nagih Kan bisa Ya betul Sok pemela Konteksnya itu musik Musik kan kerjasama juga sama produser sama musisi gak mungkin sama Ormas pak Bisa jadi tapi Kalau dia kan organisasi mas-mas kan Ormas Iya Tapi percayalah kalau kerjasama dengan Ormas pasti ditolak Karena Karena Ormas itu kan nasionalis Oke Mereka anti Jepang karena pernah menjajah pasti Itu masuk kakak Iya 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 Pasti ini teriak-teriak lo Musa gitu Hahaha Tapi tetep siapa yang suka browsing itu Gimana perasaan kalian bahwa Jepang pernah menjajah Indonesia tapi kamu Iya Nah ini harus dijawab Jawab dulu Harus dijawab Iya itu kan masa lalu ya Maksudnya masa lalu dan Yang lalu biarlah berlalu Yang sekarang Marilah kita let's go Hahaha Betul 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 Kemana let's go teh atuh Cing let's go teh kemana Jangan sampe orang Ayo milut Tapi saya kayak bingung gitu Kemana Baunya kemana betul So kemana itu teh Silahkan Jadi let's go itu identik sama yang positif tentunya ya Iya Hal-hal yang berbau pada semangat gitu kan Semangat dan juga pada kebaikan pada Apa Apa Meraih mimpi kita Motivasi lah ya Motivasi Ayo gitu Let's go Ayo kan Kenapa bahasa Inggris lain bahasa Jepang Bahasa Inggris nek Heiho Kenapa gak pake bahasa Jepang Kenapa gak pake bahasa Inggris Kenapa gak pake bahasa Jepang Kenapa gak pake bahasa Jepang Dalamon hai tengguna Hahaha Kako Komo ike Nanti pemela Pemela sok Pemela Kimochi Kimochi Let's go Pemela let's go bahasa Jepangnya apa Dorayaki Hahaha Hahaha Oh iya nanti 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 bahasa Inggris Kenapa gak sok Nanti bahasa Inggris Kenapa pake bahasa Inggris Ya karena bahasa Inggris tuh bahasa universal Di seluruh dunia dipake sebagai bahasa yang Internasional lah maksudnya Jadi Ya kita pengen nge-grabnya kan sebenernya Supaya semua orang bisa mengerti gitu kan Pelafalannya juga lebih mudah gitu Let's go Namun pake bahasa Sunda Angke nu di Jepang nu di Amerika Teng artian kan Ayu Arti itu Tengah Hahaha Hahaha Pemela mungkin Jelaskan Gaya Jepang tapi Siga si Luki Calanana Si yang anggar lukin aja Si Luki Pemela Oke Kalau menurut saya let's go Mungkin bahasanya lebih universal Betul Kesimpulannya universal Let's go Let's go Let's go mengajak yang kreatif Sebegitu Yang positif menurut dia Masa akan ngajakan kasar hitam harita Mana Cuma kamu yang ngajak kesana mah Yang lain kan punya pasangan Oh mau diceritain pak Jadi mau diceritain Hah Apa kalah Curhat Let's go Oh curhat Let's go Hahaha Jadi intinya biar universal bahasanya Jadi dikenali semuanya gitu Semoga pendengarnya bukan cuman Indonesia doang Pak Jaksa Tidak semua kan berbahasa Inggris Pak Haki Betul 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 sekali Jerok ini kan mendunia Pendengarnya banyak Ya Belum tentu masyarakat lain bisa mengerti Bayangkan kalau pendengar jerok ini tiba-tiba Sebutlah di timur tengah Pak Betul Fakta emang Fakta Atau di Bangladesh Ya tidak perlu juga di Indonesia kan tadi Oke Kalau di Indonesia kan karena pendengarnya Indonesia Di Inggris kan karena Inggris dianggap bahasa universal Kalau tiba-tiba di timur tengah Misal di Arab Oke Let's go Hai ala 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 Kurang Ini ya Takut nanti disangka Apa gitu kan Menuju kebaikan ya Marilah Marilah Iya makanya digunakan kata let's go Tapi mungkin secara Makanya dipakai let's go pun supaya menghindari seperti itu Pak Pertanyaannya kenapa tidak Jepang Tapi mungkin ini Padahal Jepang juga Heiho Bukan Bukan Heiho Ayyho Tentara Jepang Tentara Jepang Ya salah Iniخ Tapi yang paling menarik Dari statementnya terdakwa Marilah Tadi karya mereka ini Yang penting poinnya itu positif Oke Padahal menurut saya kalau positif tinggal cari ganas ngora Bukan Apa ini maksudnya Bukan pak, gak ada hubungannya sama Maksudnya apa, kalau kita makan Ganas korma insya Allah keras sepan Kaluron Kaluron Positif yang itu, itu pun harus Dibarengi sama loncat-loncat pak Loncat-loncat iya Nah sudah Sudah Yang lain, soknya saya yang lain Tapi gini pak Hakim, dibandingkan album Album jerok yang lain Kamu udah puas dengan jawabannya? Tau puas aja Jika dibandingkan dengan Album-album yang lain Let's go ini terdengar berbeda Itu bukan saya yang bilang Jerok star yang bilang Ini berbeda karakter musik apa yang masih Dipertahankan sebetulnya oleh jerok Di dalam perubahan Masa transisinya karakter ini berubah Walaupun tidak total berubah Lalu apa yang dipertahankan Biar orang-orang pas denger tuh Anjing iya mah jerok gitu loh Jadi kan ada yang kuatnya gitu Walaupun kita tidak lihat wajahnya Pas kita denger, iya jerok Misalnya pemain gitarnya sok palas wae gitu kan Oh iya jerok Jadi ada karakternya Tidak Tidak Terdakwa dulu nanti dibela Ya kalau dari benang merah jerok sih Yang pasti kebebasan kita dalam berasemen Nomor satu sih masih vokal iman sih ya Kalau denger suara vokal iman Kayaknya udah jelas Jadi vokalnya berdasarkan kepada iman 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 nama Oh nama Nama pak Kok ayo udah dibaca lagi gitu ya Bukan Yakinan Ada di lemur nama di gerwana Sendun siapa Nggak apal orang tasik Orangnya Orang cipalong Cipalong mana Ini bukan iman dan takwa ya Namanya iman Jadi karakter suara gitu ya Suara iman udah tahu Satu itu Terus yang lainnya Kalau ngomongin musik sebenarnya kita Nggak pengen stuck di satu apa ya Oke walaupun kita suka Jepang gitu ya Cuman Jepang sendiri kan juga bermacam-macam juga Mereka nggak cuma satu rock Tapi tiba-tiba tangannya suka ada musik campuran apanya Jazz swing atau apa Dan buat jeroks itu sesuatu yang unik gitu Jadi kita nggak berusaha Cukup sini aja kita mainnya kita nggak mau ngomong yang lain Nggak juga gitu Maka referensi dari macam-macam kita denger Makanya bikin musik jeroks Terlihat berubah tapi tetap Selama kita bermatang mainnya itu jeroks Oke Jeroks pambilan nambahin Jeroks Kalau saya mah mau denger apapun juga bentuknya si jeroks seperti apa Ketika melihat dandanan aja sudah jeroks sekali Sudah bentuknya jeroks gitu ya Suara iman dibantu dengan dandanan mereka yang unik ala jeroks itu sudah jeroks sekali Sudah identitas Mungkin jeroks star udah tahu Sudah tidak perlu dijabarkan Walaupun mungkin dari komposisi musik ya Agak berubah mungkin Ada mungkin Dari album yang terbaru mungkin Mau mengikuti pasar juga ya Sedikit apa mungkin Kemarin distorsi sekarang dikurangin distorsinya seperti itu Tapi tetap benang merahnya masih tetap Tapi Pak Hakim ini sedikit menambahkan dari 16 episode kita mengadakan pengadilan musik Baru kali ini yang fan base-nya datang mendukung langsung Tepuk tangan dong Biasa nama Saryonun Padahal akhir tiap episode ngomong nak gitu Pak Hakim ini Pak Nitra ya Fan base itu adanya di luar Kalau di pengadilan mereka peserta Peserta sidang Jadi ini peserta sidang Jeroks star Penuh sekali malam ini ya Penitra ya Ini luar biasa nih Yuk Sok Jaksa jangan lainnya Bukan Pak Hakim Kalau tadi Pembela bilang Karakter Kang Iman ini dilihat dari pakaian jerok dan lain-lain Saya tidak ada Tidak melihat ada yang pakai kimono ini Ada Pak Ada Pak Siapa yang bawa bedok disini Gak ada Samurai Katana Katana Dailah dulu Sok Sebetulnya ada Pak Kalau Bapak lihat video klip terbarunya mereka memakai itu Itu kan di klip ini disini Enggak maksudnya kan identitas bukan ke Jepang-Jepangannya Ini identitas jeroknya Oh udah ada video klipnya Makanya yang diambil dari Jepang itu apanya Ya Yang kita ambil dari Jepang ya itu dia spiritnya Spirit dari bermusiknya itu Yaitu kebebasan dalam berkarya gitu kan Karena mereka pun influence-nya banyak Dari band-band Jepang sendiri pun mereka pun juga Mengadopsi banyak musik dari Eropa dari Amerika Bahkan mungkin dari Indonesia gitu Yang mungkin kita gak Dari Sunda Karena sebenernya kan sebenernya Kalau dibilang notasi Sunda sama notasi Jepang sebenernya dekat Gitu Terinfluence gitu ya Iya Kayak kitaro ya Iya Subantai orang Jepang matanya influencer Influence Pengaruh pak Pengaruh Pengaruh Influence Bukan penyakit influenza Influence pengaruh 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 pak Gimana Jasa ini yang barusan jawabannya Karakter pak hakim Karakter dari Tadi sudah terjawab pak Iya Oke Dapat diterima Jawabannya Insya Allah Insya Allah 2012 2013 Sampai tahun 2016 kemarin Itu kita single 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 keluar Setiap tahun itu keluar Single 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 Terus Eby nya tahun berapa tuh 2009 2009 Nah itu Eby Ada yang tau Eby dimana Sudang kering tuh Iya Eby itu Cerbon Sebelum Jerox ada sebelumnya band Indonesia yang pernah recording di Eby Kalau untuk band kita pertama kali Nah bahkan band sebesar gigi pun baru kemarin Jerox lebih dulu tepuk tangan buat Jerox dong Lain rekaman dimana Eby Eby Road Inggris Eby Road Eby London Nah Astana Anyar simpang Eby Naha ke London lain ke Jepang Tiga kotak menurun Udah lagi Udah lagi Nah betul Naha ke Inggris lain ke Jepang Nah ini jawaban silahkan Soalnya John Lennon kawin yang orang Jepang Soalnya John Lennon kawin yang orang Jepang Entah Jeroxnya bisa Tidak bukan begitu pak Bapak harus pendalaman dulu Filosofi mengenai John Lennon Iya Yoko itu kenapa Karena ada dia Yoko onok 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 Nama Nanya dulu Nyonok nyonok lah Ya ya silahkan jawab Udah sama Yoko orang onok Silahkan Apa pertanyaannya tadi pak Caksa Tadi Jangan yang memberatkan pak Caksa Nah nah ke Inggris lain ke Jepang Jadi gini Sebenarnya band-band Jepang pun itu banyak terinfluen sama musik Inggris Kalau kita lihat dari sejarah musik Jepang gitu ya Itu banyak band-band yang terpengaruh orang musik-musik dari Liverpool ya Ya Sejarahnya Dan akhirnya Kenapa kita ditakdirkan untuk di Inggris Ya mungkin karena Dari awal juga kita juga suka sama The Beatles kan Kita suka sama The Beatles Itu udah roots lah Udah rootsnya bisa dibilang Roots dari semua musik blueprintnya Dari semua musik-musik jaman sekarang ini Ya akhirnya ya kita mungkin dibawa sama Tuhan buat kesana gitu loh Ya pokoknya itu udah urusan Tuhan sih sebenernya Naik haji, naik haji Bukan Ya pikir tuh travel agent no mama wasiya Apa Apresiasi Ini sebuah apresiasi sebenernya ya Iya Dari prestasi yang kalian ternyekan gitu ya Prosesnya gak gampang pak bisa ke Ebi Mereka juga melewati berbagai apa Oh itu lah Ya Ya jadi ya itu suatu kompetisi yang dimana Lata-lata band-band itu pada ikut ya Waktu itu ada Banyak lah yang ikut ya Band-band nasional pada ikut gitu Yang terpilih berangkat? Jerok suangat gue Jerok Karena apa? Karena apa Jerok bisa menang waktu itu? Kenapa pak? Dari sekian banyak konsep-konsep band Atau image image band baru yang menampilkan dengan Wah banyak sekali keseruan Banyak sekali penampilan yang bagus Jerok cuma satu waktu itu bisa nunjukin Karena pesertanan yang Jerok engkau Lain karena disangkannya orang Jepang Entah pak Entah pak Ini yang patut kita banggakan dari Jerok juga waktu itu Ketika kompetisi itu Jerok mau pakai batik betul gak? Oh iya? Batik Hiji Batik Aisugan 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 Rekaman gue pakai gitar pakai drum Maka batik ya maksudnya Batik Outfit The power batik Pemela ini justru jadi melemahkan dia Katanya dia ngikutin Jepang Yoko Ono kan Nah jadi batik jadi Yoko Ono Maling Aisah pun anjing Yoko Ono Maling Kenapa mungkin jawabannya kalau pakai batik? Yang menarik dari Jepang adalah fashion statement kan Kita bisa melihat band-band Jepang itu dengan fashion yang berani lah gitu loh Dan kita juga Itu yang kita adopsi semangat fashion itu juga ke kita Jadi pada saat kompetisi musik itu Kita mikir kita harus beda secara fashion statement Kita harus mengangkat Kita manggung di perambanan Di belakang kita perambanan kita memakai batik Jadi itu sudah sangat Indonesia banget gitu Jadi berani di dalam perform gitu ya Bukan masalah musik-musik nothing Musiknya juga itu paling Oh iya kalau musiknya juga udah jelas Spektakuli Dibantu dengan outfitnya juga Ini agak serius pertanyaannya Kenapa harus membawa-bawa Jepang? Maksudnya pengaruh-pengaruh Jepang itu tetap harus dibawa padahal di perambanan Sebenernya kita Kita tadi ini ya Jawabannya itu adalah semangatnya aja Dan kita sebenernya bukan ngebawa Ayo kita ini Jepang Engga, enggak kayak gitu Bukan Cuma dalam artian gini Jepang itu adalah salah satu influence-nya Jerox Salah satu influence terbesar Jerox Dalam bermusik Gitu kan Dan juga dalam semangat bermusiknya gitu Influence-nya Tapi bukan berarti kita membangga-bangga bahwa Ini Jepang, ini kita Jepang bukan? Bukan gitu Cuma semangatnya aja Istilahnya semangat bermusiknya Itu sih sebenernya sih Berarti Pak Henry salah ngejelaskan Tuh 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 Pembuatan album Let's Go Dan single Selamat Jalan Cik Aing, itu band rock Cina Let's Go Tapi saya Selamat Jalan Saya temilu gitu Gini Bapak Jaksa Kalau boleh saya terangkan Mungkin Let's Go dan Selamat Jalan sebenernya berhubungan Let's Go, Selamat Jalan Oke Oh Baru saya mau jawab itu Pak Bakul Nung ngomongnya berarti patuh Lalu let's go Let's go Selamat Jalan Selamat Jalan Buah Mitoha Ya, itu ngejig di Ima Selamat Jalan, saya Kita ngejig di Ima Kan ada Rindita, let's go Pasti kan harus ada yang nungguin rumah Selamat Jalan Selamat Jalan Hati-hati Oh gitu Hari ini ngomong sampai jumpa lagi Nah saya Jawa... 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 Sampai jumpa lagi di konser berikutnya... Gitu... Nobita... Si Juka... Kuma... Kuma... Nah... Jawa... Itu terang... Si Jumak... Lai merantikan... Lai merantikan ke KWA-an... Yang bentar aku udah selesai... Gijir... Maaf... Maaf kemarin papi yang nyupir aku gak bisa nyupir... Gitu... 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 Bagaimana itu... Jawaban segitu... Ma... Apa... Koneksi atas Lesko dengan Selamat Jalan... Buas... Enggak dijelaskan aja kurang jelas tadi... Kan siang... Siang ngajak pergi... Terus nyebut Selamat Jalan gitu... Eta kan ngusir... Gak boleh... Jadi kalo... Kalo kita sebenernya harus ngeliat secara holistik... Satu album... Satu album gitu Pak Jaksa... Jadi... Selamat Jalan ini sebenernya single kedua kita... Single pertama itu dance sudah keluar gitu... Jadi... Kalo ngikutin satu album... Memang kita pengen ngajak spirit... Untuk let's go untuk meraih mimpi... Tapi kenapa... Kenapa Selamat Jalan gitu... Cuman disini... Kita pengen ngasih pesan bahwa... Di... Di dalam Selamat Jalan pun... Pada akhirnya kita tidak boleh bersedih... Kita harus stop bersedih... Kita lupakan yang sedih-sedih... Lain jeng air gak temen jeng air tadi... Jadi move on lah ini... Jadi move on... Jadi walaupun kita selamat jalan... Ditinggal sama yang tersayang... Kita tidak... Tidak usah diperdalam ini... Terima kasih jawabannya... Hahaha... Haji... Ini ayah ngomong gitu... Kasih iya... Sok buru-buru deh deh... Hahaha... Siha... Jadi... Setelah kita sudah ditinggal... Sama yang tersayang... Hahaha... Bisa diulang... Bisa diulang... Hahaha... Jadi begini... Itu pas yang di tinggal... Apalah... Apalah... Sayang itu... Manuk... Oke... Sayang Manuk... Manuk... Oke... Sayang mah... Belum selamat jalan... Nggak bikinin kopi dulu... Hahaha... Hahaha... Tapi gini... Lanjut, lanjut... Ini kan... Kayak lah... Ngerjelaskan lah... Lanjut... Si emang... Hahaha... Lanjut, lanjut, lanjut... Ya intinya di... Dalam... Selamat jalan pun... Kita harus... Kita harus... Selesai bersedih... Dan kita harus move on... Yuk... Kita let's go... Itu... Itu kontradiktifnya... Oh hijrah maksudnya... Hahaha... Jadi jawabannya beda... Antara jerok... Yang punya karya dengan pembela... Beda maknana... Ya... Nggak kalau pembela bilang tadi ma... Let's go... Yang di rumah... Selamat jalan... Hahaha... Arissi emang beda... Gimana gimana... Yang tersayang... Kuma-kuma bete cik... Timimi tidei... Hahaha... Ini kenapa... Maksudnya nggak... Nggak sinkron pembela dengan terdakwa... Maka... Bagusnya bukan selamat jalan... Harusnya apa... Selamat di perjalanan... Kisah sihat... Tapi kan di album let's go... Nggak hanya lagu selamat jalan aja... Gitu ada... Ada lagu-lagu yang lain... Jadi jangan... Ayah-ayah selamat tinggal abu... Entah... Hah... Oh albumnya tuh... Bisa didangnya kan... Nah... Makanya gini... Supaya tidak ada... Apa namanya ya... Friksi lagi tentang lirik dan segala macam... Kita lihat nih... Inilah... Lirik lagu dari selamat jalan... Tepuk tangan yang boleh meriah dong... Silahkan... Oh... Selamat jalan... Lirik wanya nih... Kudu dikeprokan siya manjing... Gak marah... Gak marah... Tak mampuku berkata-kata... Semua mimpi tinggallah cerita... Tiba saatnya kau meninggalkanku... Paham tuh... Paham... Secara linguistik... Pak Hakim paham... Paham... Iya mah paham... Linguistik... Itu paham... Kita grupin amaran... Linguah... Linguah... Itu... Tak terbayangkan... Ku jalani hari... Sepi sendiri tanpa dirimu... Ku harus sanggup merelakan dirimu... Nah... Pak Hakim... Ini ingat... Selamat jalan kau kekasihku... Kan ku kenang selalu... Kehangatan saat ku peluk tubuhmu... Jir... Kaduhnya sih... Mas... Gila maas palanya... Tuh... Bayangan dirimu menyisakan rindu... Selamanya tinggal di ujung nafasku... Waktu tak akan mungkin terulang... Kau yang pergi dan tak akan kembali... Ku harus sanggup merelakan dirimu... Tuh... Iya maksudnya... Bagus... Selamat jalan kasihku... Ku kenang sarwai ya mah... Dari... Ini dua kali... Repeat... Oke... Tok... Kekasihku selamat jalan... Kan ku kenang selalu... Kan ku kenang selalu... Kehangatan saat ku peluk tubuhmu... Saat ku peluk tubuhmu... Nah ini nanti harus dibahas... Kenapa ini ada dalam kurung... Mau iya dilepaskan kurung na... Ayawai ngga usia tamat di tiangan... Memang selangat ya... Bayangan dirimu menyisakan dirimu... Itu bapak penulisnya... Ayu mau ngeisikan lagu... Masih di tiangan... Oh bapak penulisnya... Silahkan nanti... Menisirnya tepat banget ya lagu ini ya... Dalem nih pak... Dalem banget pak... Bayangan dirimu menyisakan rindu... Selamanya hingga di ujung nafasku... Di ujung nafasku... Aduh... Sok jaksa... Sok... Sok jaksa... Sok... Sok di ujung... Kalahkah molor... Di ujung... Panitra... Kalahkah itu bro... Nah ini... Oh enggak sih... Udah... Panitra na di ujung... Senah jaksa enak enak gue... Sok... Saya duduk enak... Sok di ujung panitra... Sok... Selamat jalan... Mesti ada yang tengah arti... Oh benar ya benar benar... Sok... Belum ada musiknya pak... Belum ada musiknya... Belum ada musiknya... Bukan klip ini... Lirik pak... Ini mau visual belum audio... Belum... Ini lirik... Enggut-enggut... Enggut-enggut... Gue... Enggut-enggut... Sok... Kalahkah... Uduh... Sok... Sok... Soal Syair... Memang ini... Saya juga pasti orang ini... Enggak konsisten... Kenapa... Pak... Di awal kita mampu berkata-kata... Nah saya ngomong... Waikah anda... Tak mampu berkata-kata... Cina tak mampu berkata-kata... Cina tak mampu berkata-kata... Ya kan ini... Bernyanyi pak... Bukan berkata-kata... Nyanyi... Dekun helak... Tak mampu... Ku berkata-kata... Anapun anak baca... Semua mimpi... Mimpi... Weno ngomong... Mimpi... Lain ku ucapan... Lain ku ucapan... Hei... What happen... Semua mimpi... Tingali... Aingun yang lagu... Tak mampu ku berkata-kata... Ini jeng lain... Sok... Aingun yang bisa ngomong lain... Benar-benar... Ini kayaknya kurang... Penjelasannya kurang... Penjelasannya kurang... Penjelasannya kurang... Penjelasannya kurang... Laman emang ngomong lain... Gitu... Sok... Kota mampu berkata-kata... Tapi ada... Sok kenapa? Ya... Ya... Maksudnya... Maksudnya... Berkata-kata... Berkata-kata... Aingun yang bisa ngomong... Tapi saya tak ngomong... Kan... Jalemah biasanya karar itu... Aina... Dilarang kencing di sini... Karena riih didinya... Seperti itu... Sok kenapa? Ya... Maksudnya... Lirik lagu... Lirik lagu... Apa? Cek... Maneh tebiye... Temenangki... Hididye... Jalemah karir... Dimana etan? Hahaha... Betul... Jangan... Jangan membuat ke... Apa... Jangan buat hoak... Jangan buat hoak... Jangan buat hoak... Ada tulisan yang... Jadi mohon buat jaksa... Buat pembela... Kita hadirkan fakta... Di persidangan ini... Jangan ada hoak... Jangan ada hoak... Engga... Ini persidangan ini... Bukan main-main... Betul Pak Mulyani... Betul... Cuma ini Pak... Sukirman... Gini... Kan Sukirman jasad... Tak mampu berkata-kata... Kenapa ada kata-kata sok... Kan sesudah... Liriknya liat... Tak mampu ku berkata-kata... Semua mimpi tinggal cerita... Ya... Cerita berarti... Jadi ditapsirkan ku mimpi... Tak inget saya cerita... Kata-kata... Nuka marima... Lagi ngadongeng... Lagi ngadongeng... Tapi gini... Pembela sedikit menambahkan... Menurut literasi yang saya baca... Oke... Karena kan Pembela dari tadi... Ngomongnya terus tentang mimpi... Iya... Ini saya dapatkan informasi... Mimpi itu kadang-kadang nyata... Kadang-kadang enggak... Contoh kalau mimpi... Ketemu wanita cantik... Ketemu makanan... Ketemu duit... Hudang... Tapi kalau mimpi modol... Ayah... Itu... Nah itu pencabarannya... Seperti itu... Itu... Itu ada perlakuan... Itu... Itu... Jadi si modol itu... Esensi... Betul... Jadi ini kadang-kadang mimpi... Mimpi modol... Tapi saya tetap... Tak mampu ku berkata-kata... Aku hanya bisa menyanyi... Baik sama bener... Saya... Saya nanyanyi... Hup... Ini sok terdakwa yang menjelaskan... Sok terdakwa yang menjelaskan... Sok terdakwa yang menjelaskan... Sok terdakwa yang menjelaskan... Mereka menjelaskan... Ya... Jadi... Pada saat kita patah hati... Ya... 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 Langgungkan Kim... Langgungkan... Nah... Oke gini... Ini kan sebenarnya... Dari... Kisah nyata... Ya... Ini dari kisah nyata yang terjadi... True story... True story... Yang terjadi pada sahabat kita... Man... Nah... Bener... 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 Kisah nyata dan... Akhirnya... Ini ditangkap menjadi sebuah lagu... Gitu kan... Kisah nyata siapa ini? Bentar... Ada sahabat... Ada sahabat... Sahabat kita... Bisa juga... Sahabat... Sahabat kita apa Hakim? Ya... Sahabat kita... Jadi... Akhirnya... Dia cerita... Curhat segala macem... Dan... Ditangkaplah sama... Anton waktu yang bikin lagu ini tuh Anton... Wey... Anton... Dengerin curhatnya dia... Dan akhirnya... Ditangkap sama Anton jadi... Apa... Itu ya... Kata-kata gitu ya... Akhirnya... Jadilah lagu selamat jalan ini... Gitu... Coba Ton terangin... Tak mampu berkata-kata itu Ton... Hahaha... Hatsya... Jelaskan ya... Tak mampu berkata-katanya... Jadi kalau... Kutak mampu berkata-kata... Semua mimpi tinggallah cerita... Tiba saatnya... Kau meninggalkanku... Jadi kayak... Dia dapet... Dapet sebuah... Sebuah berita gitu... Mungkin... Hei... Dia sudah pergi yang... Haji... Gitu... Hei... Tengah boleh kasar anjingannya... Hahaha... Arisia Tentak Tadi... 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 Ya lanjut... Lanjut... Kandi pengadilan... Kaya dia sopan di dalam pengadilan... Keberatan Kim... Keberatan... 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 Jadi... Begitu denger berita... Terus bingung sampe... Mau ngomong pun gak bisa gitu... Jadi... Wah cuman... Yang ada di otak dia... Hanya cuman... Bayangan aja... Ini bingung... Gitu... Emang gitu Kim? Di dalam otak... Bayangan saja... Emang tempatnya... Emang rasanya seperti itu... Ini lagi dijelaskan ini... Kayak gitu... Oke... Jangan mau jadi... Persidangan ini harus... Seilmiah mungkin... Jangan mau terbuka... Yang gimana... Pengalaman... Seperti itu... Pengalaman... Pengalaman... Emang TKI... Kayak... Lanjut... Si emang pake HT aja... Baper... Si emang... Tau... 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 Dengar ini... Dia bingung kan... Dia gak bisa ngomong gitu... Terus... Tak terbayangkan ku jalani hari... Sepi sendiri... Tanpa dirimu... Ku harus sanggup menelakan dirimu... Jadi... Karena itu... Sebuah keputusan yang pasti... Dia harus pergi... Yaudah harus... Dia ngomong gitu... Cicing... Guus... Yang saya menangkap... Lagu ini... Ini lagu... Modal... Sebenarnya... Akan dirimu... Bukan... Pergi memodol... Fakta... Oh... Jadi dianggap podoh... Yang udah meninggalkan kabutnya... Iya... Mayar... Bukan... Kan... Fakta ya... Bukan kesitu pak... Lain kadinya... Bukan... Jadi... Jadi ada... Multitafsir di... Minta si Anton benar... Benar... Benar aku mah... Jadi gak bela si Anton... Soalnya Pak Hakim yang ngaco... Ya... Mungkin gak boleh... Itu... Jangan berisik kayak... Jangan berisik kayak... Kamu... Jangan berisik... Mari... Ngomong yang mau... Yang mau... Sok lanjut... Sok Tan... Ya... Jadi... Intinya sih pokoknya... Dia harus... Sesuatu kan... Kalau sebuah pertemuan itu kan... Pasti juga... Sebuah perpisahan juga pasti... Jadi... Di sini kali ini kita pengen... Pertemuannya udah tinggal perpisahannya... Gitu... Jadi ya mau ngangkat... Itu aja sih sebenernya... Tentang perpisahan... Gimana nyikap hitnya... Kita harus move on tuh... Jangan terlalu 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 kesedihan... Gitu... Dadas ya... Dadas... Nah... Kenapa seairnya diulang-ulang... Sehingga kamu taro rek... Jelematnya... Gak... Tidakannya selain mungkin... Ya... Dari pembela dulu... Ya... Pembela dulu... Yang namanya sebuah lagu pak... Lirik diulang-ulang itu biasa pak... Pak kalau true story... Kalau di... Dilebahi-lebahi ditambah-tambah itu... Kadang-kadang esensinya... Dapet gitu... Sok di... Ujungnya pasti diulang-ulang Sok... Mana coba... Ternyata udah nulis... Naon dari gitu maksudnya... Jadi jangan copy paste... Waya tuh... Oke... Gak seperti nulis buku... Kalau sama penulis susah... Gini... Pak Jaksa... Ameh gampang... Ngapalkannya... Oh... Apokalis... Bener... Masuk akak... Bener... Sok di ujungnya dah mana... Logis... Logis udah emang... Tadi jawabannya... Udah logis... Logis itu... Agar apa... Logis lagi mau logis ya logis... Logis... Oh supaya mudah menghafalnya... Iya... Betul... Tuh... Pak Jaksa... Eh pak... Tuh... Di ujung nafasku... Di ujung nafasku... Penegasan... Oh supaya gampang dihafalnya... Iya... Ain ngeri ingin gitu ah... Asal... Ain sok... Mau nyanyi-nyanyi... Asal lagu mani mah... Pono... Sok... Langis... Ain hijindai... Jaksa hijindai kemana... Jaksa hijindai kemana... Jaksa hijindai kemana... Akhir ngalamun... Bapaknya ngalamun... Tuh diajakan... Jaksa itu... Sok... Apa... Baru ulang-ulang... Itu mah biasa teknologi... Maksudnya pak... Tung ditanyakan... Oh gitu patut mah... Biasa... Karena... Maksudnya... Banyak dari tahun 80-an juga yang di... Ulang-ulang ini mah... Betul... We are the word... Word... We are the children... Itu mah... Eho... Wah diulang-ulang... Itu mah Eho... Yang mengganggu saya sebenernya dari tadi ini... Sulit lah... Apa pak... Sulit... Gimana sulitnya... Jorang lagu ini... Dimana pak... Dimana ya pak... Dimana jorangnya... Mana teks yang pertama... Coba yang pertama... Mana... Jorok dimana pak... Jorang... Mana yang jorok pak... Ini nih... Ini pak... Coba baca teks yang keempat... Itu meninggalkan nyut segala macam... Meninggalkanku pak... Meninggalkanku pak... Kacamata hitamnya tolong dibuka pak... Meninggalkanku... Kanku... Apa pak kalau gitu pak... Meninggalkanku pak... Saya pikir tiba-tiba ada... Kanjut yang meninggal... Ya sudah... Kenapa dibawa-bawa ke sini... Salah... Salah baca... Jangan berisi... Salah baca... So... So... Tidak ada... Tidak ada... Tidak ada... Memang... Meninggalkanku... Belum mana juta... Eih... 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 Anjing... Tidak begitu kado lu... Mana doi... Mana doi... Ini... Oh ini nih... Ini coba... Bisa juga ditanyakan tentang... Fan mereka... Fans mereka... Oh iya... Benar... Harus ditanyain pak... Menggarap... Jorokstar... Fanbase... Betul... 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 Apalagi 8 tahun... 8 tahun bukan bang hilang... Tapi vakum... Betul... Gitu... Jadi dicokcerokan gue di kenyot... Hahaha... Di vakum... Hahaha... Gimana... 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 Sa... Maksudnya gak produk... Gak vakum juga Kak... Jelaskan gimana... Di vakum gimana... Vakum tuh gimana... Hahaha... Kayak makan tutut pak... Ya dicokcerok... Oh... Ini sekedar informasi juga Pak Jaksa... Ini para J-Rockstar ini juga... Beruntung dan hebatnya lagi... Mereka jadi fan base nya J-Rock... Karena mereka namanya anak J-Rockstar... Iya... Kan sekarang juga ada band yang juga membawakan lagu ke Jepang... Zivilia... Itu nama fan base nya Zivilis... Ini cara tuh... Gak, gak... Gak, gak... Gak, gak... Gak, gak... Eh bukan... Bukan, eh bukan... Bukan... Eh... Gak, gak, gak... Gak G-Trat... Tos, tos... Muncan ngalaman tau ngomong... Man, kumaman... Zivilis, Man Seriki... Hanying lain haratu... Siapa, salah... Udah, udah, udah Fakta... Salah fakta... Ayo, teman- fazeram... Ya, difficulty mati... Gue... Emang... Emang gimana rasanya... Ini Zivilis... Udah, 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 udah. Ini dia... Pani terasa kena mancing-mancing. Hopp. Hopp. Ingat, ini persidangan bukan bercanda. Informasi, informasi banget. Janganlah mba lecehkan persidangan. Pak Gim, Pak Gim, sepilis malah bercanda serius. Oh nyeng-nyeng. Serius. Siapa nganggap serius? Tapi salah, Pak. Band-band di Indonesia mau nanya. Sila on sepon, sila geng. Lari ayah air supply. Fan besar supplier. Apa ya nganyir, ngasuk-ngasuk kentar iku kagrosir. Hahaha. Wah air supply-air banget. Air, air supply mah PDAM. Gak bilang, air. Supply air, air udara, Bapak. Ya, so, lanjut, lanjut. So, lanjut, lanjut. Lanjut lagi, lanjut lagi. Nggak mau, terserah, beban. Oke, kalau begitu. Fan base, lewat bawa ke dia-nya. So, budu ayah. Satu orang ke depan. Satu orang. Tanggung jawab, budu bertanggung jawab. Jirok star, so. Kalau ada yang bertanggung jawab, harus ada yang renungnya. Di rampingi, di rampingi, di rampingi. Saksi yang meringankan berarti ya. Meringankan. Saksi yang meringankan. Satu orang. Jirok star. Satu perempuan, satu laki-laki ya. Iya. Seorang-seorang. Yang wajahnya mirip Kang Iman. Seorang-seorang. Seorang-seorang. Boleh minta mic, teman-teman dari perangkat persidangan? Enggak, sok seorang dulu. Satu dulu, satu dulu. Satu dulu. Yang perempuan dulu, yang perempuan dulu. Jangan malu-malu. Yang perempuan dulu sini. Satu dulu. Ditanya, ditanya. Oke. So, sebutkan nama. 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 Lumpang, tangguh gulutukan. Tadi kamu. Gulutukan. Gulutukan. Lumpang, ada dia. Itu juga jalan. Tengguh gulutukan. Teh, teh, teh. Teh, etak. Sok, sok. Teh, teh. Di sini, di sini. Sok, pali. Teh, sarang banget, teh. Wah, bukan sama. Tapi, milio. Gak, sok. Teteh. Iya. Teteh. Pak, mas. Sok, ayo, cecewok. Cecewok. Hahaha. Homeh, homeh. Sok. Hahaha. Hop, 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 hop. Sok, gimana? Teh, mau merdoy saya pikir teh? Oh. Sok. Ayang. Ini Jeroxstar ya? Yakin? Yakin, Jeroxstar. Beneran. Beneran. Ini saya Jeroxstar. Identitas atau apa? Oh, ya. Anggota ada. Jakarta anggota nggak Jeroxstar? Ada anggota, tapi di rumah. Oh, di rumah. Sok bilangin, silahkan si ibu. Telepon, inung mana? Udah, udah nggak perlu, Pak. Sok, udah. Nggak perlu, Pak. Dari kaos, Pak. Namanya siapa? Sok, buru nggak doa, bro. Nama saya Gayatri. Gayatri, Sok. Pertanyaannya apa? Jepang pisan Gayatri. Mantra. Mantra Gayatri. Ayatilugaya teteh. Hahaha. Gayatri. Nanggup yang ingin. Hahaha. Gaspimity. Udah, udah. Gaspimity. Maksudnya gaya pingpongnya. Ayo, Tri, Tri. Ini chapter mana, chapter mana? Bandung. Saya dari JRS Bandung. Oh, Bandung. JRS Bandung. Apa? Yang ringan, guys. Sok, itu udah naik manis. Sirian, Pak. Anjing. He? Gue udah nanyakan. Hehehe. Tidak ada hari, Ri. Ayo, coba. Hah? Ah, itu benar. Hehehehe. Buruk. Tri, Tri. Bertanya. Sok, Tri. Nyakulan. Tri, Tri. Nyakulan, Pak. Saya agak ragu kamu ini sebagai apa, fans. Anon disebut nama. Fan bass. Fan bass. Oke. Coba nyanyikan sebuah lagu jerokstar. Sok. Ditemenin boleh sama yang cowo jadi biar sepasang. Boleh. Sok. Oh. Ini, ini yang cowo namanya Salatri. Hahaha. Lapar lahe. Sok, lapar lahe. Pasnya ke Semic. Pasnya pinjemik. Iya, Rana saya. Begak Satri. Iya, kebogong lain. Ini siapa namanya? Anes. Namanya siapa? Namanya siapa? CS. Mahmudin. Hah? Jepang pisang. Jepang pisang. Anjir. Iya, iya. Iya, ngaran, iya. Di Nagoya apa yuk pisangnya? Di Nagoya. Iya. Mahmudin. Untung. Siapa band bass. Malamur baga band. Pokalis ungu, Pasya. Pokalis jerok, Iman. Pokalis. Mahmudin. Jirok, Jirok te. Reynaldi. Reynaldi. Yang asli bener, yang asli nama. Reynaldi. Si, karep lah tuh karep, karep. Sok, nyanyi. Silahkan, tak. Neng, gaitri, gaitri. Gaitri, kapayun. Sok, ada di depan, neng, di depan. Tadi karep, mic-nya di handap tadi. Sok, karep, nyanyi, karep. Satu lagu jerok. Orang rada curiga, eh. Jadi, mana-mana jika nama fans Nabi Apalen. Hahahaha. Itu nanyakan si Nabi Apalen. Cekain itu tepuk tangguin. Haji, cekau. Jaksana cekau. Nabi Apalen. Haji, ngopok-wek rungu. Sok, ayo ke depan, ayo Jirok Star, ayo. Reynaldi sok buktikan bahwa anda itu adalah fans Jirok Star. Mana suara kayak itu saya suruh anjing. Sok. Mungkin bakal bawain lagunya sama Prisa, ya anggap aja ini Prisanya gitu. Oh iya. Diharap di dia, di dia. Apa dong? Nah, di luaranya sok. Ya, apa sih? Pengenangkap film kenal, butuh paling tinggal dihapus, gampang. Anjir, bener, calon anaknya soek sih. Emangnya, nurutan. Ya, huruf, huruf. Tentam, ya. Tentam, ya. Sok, sok. Teng, tong, tong, tong. Teng, tong, tong, tong. Teng. Teng, tong, tong. Teng, tong, tong. Teng, tong, tong, tong. Ya, nyanyi. Jok. Ini waktu habis ini. Jok, buru. Teng, tang, tang. Teng, tang, tang. Teng, tang, tang. Cai. Ayang de burak. Sok, niin, niin, niin. Sok apa? Sok. Apakah kue kru'ngu Sok? Satu, dua, tiga. Kau curi lagi... Uuuu... Gini ya... Siap... Canggiluan... 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 Ini bener terolah... Tuhas... Tadi... Sekali... Sekali lagi... Kau curi lagi... Uuuu... Betul 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 betul... Kau gengau lagi... Uuuu... Suara anjing mah lain gitu... Kau matuh... Kau matuh... Suara anjing mah lain gitu... Kau matuh gitu... Cantuh kan... Guk... 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 Harusnya... Guk... Gak... Maksudnya mana itu... Baking soda... Gitu... Yang lain besok... Apa yang mau ditanyakan dari jaksa... Ke saksi yang meringankan... Saya keberatan dengan suara anjing tadi... Bukan... Pak Hakim... Silahkan... Apakah Let's Go... Ya... Atau... Album singlenya ini... Ada perbedaan karakter gak yang dirasakan oleh J-Rock ini... Nah... J-Rock Star... Cok ada perbedaan gak... Cina karakternya... Cok... Udah semuanya... Apa... Oh... 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 Kalau menurut saya ya... Di album yang sekarang ini... Dari musiknya tuh... Bervariatif gitu... Jadi... Ada... Unsur... Electronic dance musiknya juga... Electronic dance... Betul... Terang aja... Terang aja... Terang aja... Terang aja... Kaya lagu itu ya... Madu & Racun ya... Bukan... Dari musiknya... Kaya banget gitu ya... Berparyatif lah... Ya... Kaya lagu itu... Dari musiknya itu... Kaya banget gitu ya... Kaya banget gitu ya... Jepangnya adanya gimana maksudnya? Lagunya ada itu, didengar aja di Spotify atau di Jukes. Kalau kan beli albumnya deh, beli albumnya. Benar, benar. Di Jukes deh naun, di Jukes deh. Di Jukes? Eta biar mana ngomong? Di Jukes, aplikasi musik. Jukes. Jukes, kamu gak punya aplikasinya. Res, berjaksa mau ada aplikasi. Caya mana biasanya, X Hamster. Apa, episode apa? Gak tau, X Hamster. Betul. Jukes deh, Jukes deh. X Hamster. Eta, jika Red Tube itu. Beda. Bonhub. Kalian ngobrol kan, entah. Gus, gus, gus. Gus, gus, gus. Cing, hari ini Red Tube nula lintung. Ya, ya, udah, udah, udah. Cukup, cukup. Renaldi, bagaimana Anda mengatur waktu ikutan G Rockstar dengan jualan villa? Pak, pake kubluk, Pak. Pak, pake kubluk bukan berarti dagang villa, Pak. Oh, lain. Tiris. Oh, tiris. Oke. Cukup? Cukup? Cukup, Jaksa? Cukup. Entah orang lah yang nyanyi. Pokoknya. Nyanyi lagu apa? Bisi, waduh, si itu. Kain sama ada fans-fans bayaran. Betul. Khusus untuk datang ke pengadilan musik. Pengen lagu apa? Lu bener. Lu bener suara anjing, nak. Lu bener suara anjing, nak. Lu bener suara anjing, nak. Lagu apa? Jaksa pengennya lagu apa? Pia Palen. Pia Palen. Coba sambal lado versi jerok. Oh, sambal lado versi jerok. Udah, guys, guys. Di dalam mulutmu itu. Hangan lumpar api. Tidang membakaran. Sip. Udah ya. Udah, udah, udah. Sudah cukup. Udah, mungkin udah cukup. Silahkan duduk kembali buat terdakwa. Terima kasih. Terima kasih ya. Hakim ini akan menjadi sesi terakhir mungkin di scene begini. Ini saya skor dulu ya. Silahkan di skor dulu Pak Hakim. Kan? Itu skor sudah lu? Itu skor. Kalau skor gak? Eh, sidang Bapak pertama tadi. Bapak banyak, ini ya. Banyak kata-kata yang kurang gimana. Ini buat yang nonton streaming. Apalagi buat yang patah hati Pak Hakim. Ya, betul. Oh, patah hati. Ini realita. Buat yang nonton streaming. Buat yang hadir kesini. Pokoknya di filter aja. Ya. Kalau udah sesuatunya. Baik, sidang saya skor untuk beberapa saat. Nanti dilanjut lagi. Oke. Sebelum kita tutup semeni ini jangan lupa ngomong-ngomong di filter aja. Teman-teman yang hadir disini silahkan bisa beli team pack kemasan kaleng. Edisi Asia Kamana. Ini desainnya eksklusif dari Yoga PHB. Tepuk tangan dong buat Yoga PHB ya. Dan jangan lupa update untuk kepentingan media sosial hari ini. Dan jangan kemana-mana kita akan kembali setelah yang satu ini. Let's Cikadut. Oke, itu dia buat Chocolate Friends yang tadi sempat menyaksikan jalannya persidangan di Pangadilan Musik Negeri Jilid ke-16. Yang mungkin saat ini masih menonton di www.jarumcoklat.com. Dan tadi sempat terjadi beberapa perdebatan antara Jaksa Penuntut Umum dan juga Jaksa Pembela. Dan juga Hakiman Jasad serta Panitera. Yang nampaknya makin kesini makin menambah pusing. Alias menambah bingung. Kira-kira untuk grup band Jirok ini. Nampaknya apakah berhak untuk mengeluarkan single terbaru mereka yang berjudul Selamat Jalan atau tidak. Ya, tapi sebelum disini sebelum saya membahas lebih lanjut. Disini buat Chocolate Friends yang datang langsung ke jalan Ambo nomor 8A Bandung. Lebih tepatnya di Kanti Nation di Panas Dalam. Disini Chocolate Friends bisa datang langsung. Dan selain bisa menyaksikan jalannya persidangan di Pangadilan Musik Negeri Jilid ke-16. Chocolate Friends disini bisa datang dan langsung membeli produk-produk dari jarum coklat. Dan contohnya di samping saya, samping kiri saya sekarang sudah bisa dilihat langsung. Ini dia ada beberapa produk-produk dari jarum coklat. Dan nampaknya kurang afdol kalau misalkan saya yang menjelaskan. Tapi lebih afdol kalau ada seorang wanita cantik di samping saya. Yang akan membantu Chocolate Friends datang kesini untuk membeli produk dari jarum coklat. Ada Neng Dewanti. Selamat malam. Selamat malam. Kira-kira malam hari ini produk dari jarum coklat ini ada promo apa aja nih? Ada paketan harganya itu Rp20.000. Itu termasuk rokok sama sell pack sama kriket. Hanya dengan mengeluarkan uang sebesar Rp20.000 aja. Dan disini saya lihat ada beberapa mungkin ada beberapa pack yang berbeda ya. Ada apa aja nih kira-kira? Itu ada kaleng harganya Rp5.000. Untuk kaleng Rp5.000 aja oke. Dan sementara tadi saya bisa lihat disini ada yang berwarna hitam. Ini apakah ada edisi khusus? Itu rokok retro harganya itu Rp10.000. Yang pastinya dengan kemasan DC-DC dan ada gambar beside-nya. Iya itu sell pack-nya. Kalau boleh tahu itu untuk harganya berapa? Rp20.000 juga. Itu untuk sepaket. Oke itu dia Chocolate Friends. Ya kalau misalkan Chocolate Friends datang ke jalan Ambo nomor 8A Bandung. Di kantenation di Panas Dalam. Chocolate Friends bisa menikmati promo-promo menarik dari jarum coklat. Salah satunya tadi ada promo untuk kemasan kaleng. Disini hanya mengeluarkan uang Rp5.000 aja. Dan juga kalau misalkan Chocolate Friends disini ingin membeli produk jarum coklat. Dengan pack edisi khusus beside bisa mengeluarkan uang sebesar Rp20.000 aja. Oke terima kasih banyak. Neng Derwanti sudah membantu saya untuk memberikan informasi buat Chocolate Friends di rumah ya. Dan Chocolate Friends berbicara soal single terbaru dari J-Rocks. Yang terbaru yang berjudul Selamat Jalan. Ini perlu diingatkan sekali lagi ternyata lagu dari Selamat Jalan ini diciptakan oleh sang drummer. Yaitu Anton. Dan dia memaparkan bahwasannya single atau mungkin lagu dari Selamat Jalan ini. Berceritakan tentang atau mungkin berawal berangkat dari kisah nyata. Ketika dua insan harus berpisah dengan alasan yang tragis. Itu dia dan karena itulah sampai saat ini lagu itu dikemas dengan suasana yang kentara dengan kesenduan. Rasa sedih dan spektrumnya redup dan juga semakin gelap. Yang pastinya tidak menghilangkan esensi dari japanis alias genre Jepang dari grup band J-Rock. Yang bisa kita ketahui personil-personilnya terdapat empat orang. Dimana ada Wima di posisi di bass. Terus juga ada Anton di posisi drum. Dan juga ada Sony di posisi gitar. Dan juga ada Iman sebagai vokalis dan juga gitaris. Tadi sempat berbincang-bincang bersama Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum. Bahwasannya kenapa harus meneluarkan single Selamat Jalan. Ternyata menurut Sony ini semua berasalkan dari kisah nyata. Dan ini ingin menyampaikan bahwasannya selamat. Setiap kehidupan itu akan ada perpisahan dan juga ada pertemuan. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan diingatkan sekali lagi buat Chocolate Friends yang ingin hadir kesini. Bisa dilaporkan kalau dari Jalan Ambo nomor 8A Bandung ini cuacanya cerah. Tidak ada hujan sama sekali. Dan disini makin malam makin ramai. Kalau tidak percaya Chocolate Friends bisa dilihat di sekitar saya disini sudah mulai banyak sekali Chocolate Friends yang hadir. Dari mulai anak-anak muda, anak-anak tua. Dan juga dari mulai ada yang bawa pacar, bawa teman, ada yang bawa pacarnya teman. Semua lengkap disini. Tapi diingatkan buat Chocolate Friends mungkin yang malam hari ini tidak sempat datang. Jangan lupa untuk terus tonton event dari Pengadilan Musik Negeri Jelit ke-16 malam hari ini. Yang pastinya hanya di www.jarumcoklat.com Dan juga buat Chocolate Friends yang malam hari ini sedang iseng-iseng mungkin ngepoin mantan di Instagram. Jangan lupa untuk cek. Atau mungkin kepoin dan juga follow dari akun Instagramnya kita yaitu di dcdc.official. Dan juga untuk Facebooknya di Jarum Coklat. Dan perlu diingatkan lagi buat Chocolate Friends yang mungkin malam hari ini ingin mendapatkan tempat khusus atau mungkin tempatnya spesial. Chocolate Friends bisa datang ke jalan Ambo nomor 8A Bandung di kantin Asian Depanas Dalam. Dengan membawa produk dari jarum coklat. Karena jika Chocolate Friends membawa produk dari jarum coklat. Chocolate Friends bisa mendapatkan tempat khusus yaitu di depan dari jalannya persidangan. Itu dia. Dan pastinya nanti Chocolate Friends jangan kemana-mana dulu. Di sini bakal banyak banget keseruan dan pasti juga bakal banyak canda tawa yang akan dihasilkan dari pengadilan musik negeri maksudnya. Jelit ke-16 dengan terdakwa J-Rock. Dan saat ini persidangan sedang ditunda alias sedang di scores oleh Hakim Manjasat. Karena mungkin Manjasat sebagai Hakim dan juga Panitra, Roni Urban. Lantas ada Jaksa Penuntut Umum yaitu Budi Dalton dan juga Pidi Baik. Lanjut lagi dengan Jaksa Pembela yaitu Ing Meri dan juga Yoga PHB. Nampaknya ingin beristirah sebentar, ingin menenangkan pikiran mereka. Karena mereka sepertinya akan melanjutkan kembali jalannya persidangan dari pengadilan musik negeri Jelit ke-16. Dan perlu dikitkan sekali lagi buat Coklat Friends yang ingin datang langsung ke pengadilan musik negeri Jelit ke-16. Alamat Kanti Nation di Panas Dalam yaitu di Jalan Ambon nomor 8A Bandung. Itu dia, oke. Dan di sini masih bisa terasa atmosfer dari keseruan malam hari ini di pengadilan musik negeri Jelit ke-16. Semakin malam semakin rame. Dan yang pastikan buat Coklat Friends yang datang atau mungkin ingin datang ke pengadilan musik negeri Jelit ke-16 ini. Untuk membawa jas hujan atau mungkin perlengkapan anti hujannya jika Coklat Friends membawa kendaraan bermotor. Namun tidak perlu membawa helm ataupun tidak perlu membawa jas hujan jika Coklat Friends menggunakan kendaraan bermobil. Itu dia, oke. Dan sekali lagi perlu dikatakan lagi buat Coklat Friends. Jangan kemana-mana karena sekarang juga kita akan melaksudkan lanjutnya atau mungkin lanjutan dari Jalannya Persidangan di pengadilan musik negeri Jelit ke-16 dengan terdakwa Jerox. Ini dia. Di segmen yang kedua, seperti biasa kita akan informasikan mengenai DC-DC Passport. Jadi buat teman-teman sekiranya atau Coklat Friends yang kita bilang hadir di malam hari ini, terima kasih banyak sudah membeli produk jarum coklat dan juga telah registrasi di DC-DC Passport. Jadi DC-DC Passport ini adalah portal akses untuk program-program on ground dari www.jarumcoklat.com dengan menggunakan sistem booking invitation. Artinya apa? Jadi inilah, sengaja kita bikin sistem seperti ini biar teman-teman dapat free village, baik itu tempat yang paling depan atau kuota juga kebagian segala macam. Itulah kenapa kita perlu yang namanya akses di DC-DC Passport ini. Dan kenapa ketatapan kuota ini dan juga batas waktu booking diberlakukan demi menjaga kenyamanan, nah itu tadi, dan optimalisasi penyelenggaraan acara. Kemudian juga jangan lupa seperti biasa, bantu kita untuk upload di media sosial dengan menggunakan hashtag DC-DC pengadilan musik atau hashtag jarumcoklat.com. Kemudian jangan lupa, tin pack ini kemasan spesial, ini harganya berapa teman-teman? TTSPG apa kabar? Ini berapa harganya sayang? 5000 ya, isi? Isi 4 ya, ini spesial edition, tin pack ini desain langsung oleh Yoga PHB. Karena sekali lagi tadi di awal kita sampaikan, beliau selain tamar sebuah grup band yang sudah jarang bangun sekali. Kemudian, Oh iya, jururmana, jarang saya mau ngerti karunya, tersebut paling dua kali. Mending bubarkan saja, ayo. Kemudian juga, itu tadi, bahwa informasi tadi sudah cukup. Gaya sih ya, ayo, sop pohon, ayo. Ayo, Demi alos aja. Manit tahu ngeharian kolot, saya bener, ternyata. Eh sop, Di sekolotnya bener, sop lepoh pohon, tah. Cidak sop, Wiskit. Mereka ada transferan, ingat. Baik, ayo. Baik, kembali kita hadirkan. Inilah pengadilan musik edisi 16. Di segmen yang kedua. Kita akan kembali panggil. Jaksa Pertutumum Pidi Baik dan juga Budi Dalton Kemudian juga Hakim Ketua kita Bapak Manjasat Kemudian juga Pembela kita Ing Mary dan juga YKVHB Yih rumahnya pokalis jasat Ini cantik ya Berikan temukan sekalagi J-Rock Ini segmen kedua kan Semakin seru Kan semakin tidak lelaku Apapun akan dibahas Haluskan Aduh Aduh Cari chaplin Kau Jackson Anggi Mas silahkan Mas Oni luar biasa Ya baik Bini lu udah ketemu bini gua Sekarang lagi jalan-jalan dulu ya Kyo pisah Ayo mau atu jeng siwi mama Ayo gini sih Mari dia jarang Jarang pangi Pak Hakim silahkan Tepuk tangan yang boleh beres Sekali lagi dong Inilah DC DC Pengadilan Musiker DC 16 Episode atau Segment yang Kedua Pak Hakim silahkan Ya ini tuh Jaksa Kayak Kayak Semua Ngesbi saya blog Cian biar Ayo Ayo dua anda Kacani mulai Oke Ayo te silahkan Modol serangan Jadi dua anda Ayo Bapak turun Oh Halus Ya Udah ya Baik Tadi ini sidangnya tadi Ada kumaha gitu Betul Untuk selanjutnya saya buka sidang Di segmen 2 Pengadilan Musik malam ini Pak Hakim Sebentar Yes Karena tadi Jaksa terlalu Banyak melantur Pertanyaannya Kayaknya kita Yang memberatkannya Sangat tidak Tidak masuk akal Tidak logis Yang memberatkan itu Kalau kata Piti Bawok Ishtar Cuma rindu Kamu curhat aja Biar aku saja kamu jangan Ya Itu Yang berat Di alam dunia Cuma satu Rindu Itu Pembela perlu Satu lagi seorang pembela Saya Ya Kami sudah berdiskusi Duaan Sepertinya ini Pembelaan kita Tidak akan menang Saksi maksudnya Enggak pembela Jadi pembela bertiga Pembela bertiga Kalau diizinkan oleh Pak Hakim Kayaknya sih Kalau lihat Jaksa yang Rudet ini ya Ya Rudet Harus ada Pembelaannya harus Lima Dua lawan lima Pak Panggil aja Satu aja Dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Silahkan Siapa namanya Ahdin Siapa namanya Oh ini pembuat Videonya Bukan Ini pembela Pembela Cok pembela dari sana Temukan yang paling muda dong Inilah pembela berikutnya Siapa namanya Siapa Yoham Pak Hakim Jangan bawa lebih Kesini Ya itu salah Pembela Tambahan Pembela tambahan Untuk Untuk membela Jadi bertiga Terkuat sih ya Dua an Soalnya terkuat Terkuat berat Namanya Kenalkan dulu namanya Jauh Hujan aja Silahkan Cek Cek Ganti-ganti Mikna Beri-beri Cek 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 Mikrofon Pembela ini Tolong Ditulis Siapa Cek Cek Lila Aduh Ditulis Ganti Mikrofon Tapi sebelum gini Saya minta izin dulu Kepada perangkat persidangan Apakah mau kita putar dulu Video klipnya Sebentar Sebentar Pak Hakim Ini apa maksudnya Pembela jadi ada tiga Gini Silahkan terangkan Pak Hakim Soalnya dari tadi Saya lihat Ini Pembela sama Jaksa Pembela Nah kurang Kurang nguntup Terang Kuat Kalau begitu Penuntut Jaksa juga akan Jangan 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 Sudah dua Enggak Hakim Ada ini dari Bolivia Lea Lea Mana Lea 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 Come here Siap Dari mana pak Khusus dikirim Dari mana See you Oh yes 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 Dari Bolivia Borok Lea Lea Dari Brazil TKB Tenaga kerja Brazil Jadi biar bertiga Sok Sit down Sit down Up there Sok Chair Please Please sit up Please sit up Sit up Sit up Lea Lea Nanti breakdance disini ya Sok Cager Casku Please sit up Sok Lain Arimu Lea Mada kemah-mah Gepantes Sok Sikmah Gekedaladu Si mana Ketiungan Sama Pengadilan Gepang Gepang Tinggalin Sok Penuntut Lea ini dari Bolivia Bukan 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 Oh lama di Nusa Kambangan Dia dari Dari Australia Dari Australia Tapi besar di Sweden ya Dia itu sejenis koala Sejenis koala Dari Australia Bang guru Lea Pak Hakim Dia akan ikut Dengan kita Untuk menuntut Lea Karena dia juga pendengar Walaupun dia Darahnya turunan Turunan apa pak? Ada dari sininya Ibunya Bugis Bapaknya lempar Mencala Oke Sesku Sok Bahasa suna So What language do we speak Pardon? What language do we speak today? English? English? Perangkat persidangan Boleh minta mic Satu lagi Bola Oh iya Bola mic Silya Bola mic Ini pembela Siapa kamu? Siapa kamu? Saya lupa tentang kamu Ini soalnya J rock banget Dia itu J rock sampai Apa? Rock Apa? J dia Apa yang ini? Rock Rocknya J Jebran Batur sama X L gitu sih sama J Padahal bisa Oke Oke Sok Sok Saya minta maaf Apa nama dia? Nama dia Nama dia Nama dia Selinion Nama dia Nama dia Nama dia Nama dia Nama dia Biar lebih jelas Mending si singlenya Oh ya beneran Atau klipnya Oke Klipnya Putar Silahkan Kita saksikan lu inilah Video klip dari Singlenya terbaru Ini dari Selamat tinggal ya Selamat jalan Ini Siap bro Pantesuai Gula mani kemah-mah Kepangnya Tak mampu ku berkata-kata Semua mimpi Tak mampu ku berkata-kata Semua mimpi tinggallah cerita Tiba saatnya Kau meninggalkanku Tak terbayang ku jalan di hari Sepi sendiri tanpa dirimu Ku harus sanggup Merelakkan dirimu Selamat jalan kau kekasihku Kan ku kenang selalu Kehangatan Saat ku peluk tubuhmu Bayangan dirimu Menyisahkan rindu Selamanya Hingga di ujung nafasku Waktu takkan mungkin terulang Kau yang pergi dan takkan kembali Ku harus sanggup Merelakkan dirimu Selamat jalan kau kekasihku Kan ku kenang selalu Kehangatan Saat ku peluk tubuhmu Layangan dirimu Menyisahkan rindu Selamanya Hingga di ujung nafasku Terima kasih Selamat jalan Kau kekasihku Kan ku kenang selalu Kehangatan Kehangatan Saat ku peluk tubuhmu Bayangan dirimu Bayangan dirimu Menyisahkan rindu Selamanya Hingga di ujung nafasku Selamat jalan Selamat jalan Selamat jalan Selamat jalan Aku kenang selalu Saat ku peluk tubuhmu Saat ku peluk Ku peluk tubuhmu Selamat jalan Selamat jalan Selamat jalan Selamat jalan Selamat jalan Di ujung nafasku Di ujung nafasku Terima kasih Terima kasih Masih mikir bahasa Inggrisnya Soalnya sih iya dia ini jerok banget Di Australinya Teramandinya Ya keliatan dari rambutnya Jerok Jorok ya teramandinya Teramandinya Jorok Berikan pendapatmu Oke Apa pendapatmu tentang band Shop Ya bagus Aku ingin tahu apa konsep video Oh konsep video Maka alat kontrashop Itu video Konsep Bukan kontrasep Konsep video So Saya nanti translate So In English Berarti ini jauh dengan bahasa Indonesia English Oh English In English You have to answer in English Ya Yes Susah pak bahasa Inggrisnya Tenang pak Pak bahasa Indonesia aja nanti ada peng Tidak 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 Dua orang terima kasih dan satu mati. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gering-gering. DPD, kena DPD. Bengek-bengek, sok. Paham gak? Si Kayo, si Kayo. Si Eta kan nonton video klip. Gak bisa ngajar. Bukan. Ini pembela. Tambahanan. Ini pake batik sih banyak. Cik tambahan semen, ayo kuryak. Sama ke persidangan jika ada keundangan. Jangan mau bawa kuryak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyi ngelebek cek ainge. Perkenalkan. Perkenalkan nama saya Julki. Saya dari UPI, Bandung. Kalaresan Abi, gue ayah hajat lah di RW7. Ayah hajat. Ya begitu. Jadi jikalau dilihat konsep dari Si apa namanya itu pun video klipnya Zerok yang tadi itu mengangkat. Nah itu dia. Konsep yang diangkat adalah salah satunya. Tadi itu tarian itu adalah salah satu kebudayaan Indonesia. Dimana kalau kita sering di jalan menemukan itu ada pengamen dengan cara menari. Pengamen dengan cara menari. Kuda lumping ini sekalian di jalan. Anu mau bawa ampli Nyalira terus. Dan diangkat. Bahasa Indonesia pak? Sedih. Sedih Nadi Nucili. Sedih Nadi Nucili. Oco ya di. Nah. Tari Ramasinta tadi ya? Dalam di video klip ini yang diangkat adalah pengamen lewat tarian Ramasinta ini. Kebetulan berlokasi di jalan Malioboro di Jogja ya betul. Ramadhan Sinta. Nah seperti ini. Oh ini judul video klipnya selamat jalan. Selamat jalan. Nah aku duduk di Jogja lain di Pastor. Soalnya Nano Katol pada Pastor. Ayo jawab. Jawab. Ini kan yang diangkat itu tarian Ramasinta dari sana. Setau saya. Ramadhan itu bulan suci. Bukan tarian. Ramasinta. Saya gak pakai dan. Ramasinta. Ramasinta. Kalau Ramadhan. Mari kita berpuasa. Oh iya. Gitu. Tapi tadi juga belum dijelaskan ini kan di Jogja. Ini Jogja-Jogja Sunda atau Kepatihan maksudnya gitu loh. Malioboro pak. Oh Malioboro. Malioboro. Ini jelasin. Malioboro. Terus. Yang dimaksud selamat jalan di video klip ini adalah. Si ketika si bapaknya itu meninggal di akhir. Di tengah-tengah sampai akhir itu meninggal. Sedangkan. Yang memasuk. Eh bu. Yang memasuk kan Nano? Konsep si album Let's Go ini adalah. Si ibu ini harus tetap move on. Melanjutkan kehidupannya. Tetap tersenyum. Dia menari sendiri. Tetap tersenyum. Meskipun suaminya meninggal. Dia harus tetap mencari nafkah untuk hidup. Karena bagaimanapun. Dahar mah ku sangu. Hei ku sungut. Ya. Ya. Anu paeh. Dipotongnya temenang. Kau mau dipilmkan. Nunges manges we. Lailah. Ya Allah. Kan tadi ceritanya. Hei. Tadi ceritanya kan sebelum meninggal. Hei. Hei. Di sini. Biar gak rooming di persidangan ini. Ada yang gak ngerti. Jadi pake bahasa Inggris juga. Enggris diterjemahkan. Kau inggris diterjemahkan. Siate lebih percayaan. Enggris. Hargai lah. Apa yang dia bilang? Ya. Duh gak arti. Hei. Tapi kayak ngrooming. Gak banget tebalan anjing ngomong. Tuh. 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 Tuh dang anjing. Tuh suami. Tuh kaya dikercok. Tuh dikercok. Itu suami istri. Itu suami istri? Nah asyali Linda Kelot gitu sayang. Seperti yang malah n�� aw Teresa Mirena atau lainnya. Nyalaen gak? Ayo nomer WhatsApp. Itu yang dikercok. Biasa. Pakai bahasa inggris. Apa? We mint without husband, they call it window. We. We Wenn. We. We don't be. We become window. W могу gitu? Widow itu jandela Widow Namun iya Lea lebih satu itu mas Tapi kan sama-sama itu pak wardrobe dia Lea ini pakai batik Ini beliau ini lebih mengerti tentang kebudayaan Keep on talking Upinya jurusan apa? Seni musik? Dia lebih fasih dalam urusan musik Dia jadi pembela untuk apa? Untuk pembela Untuk anak Cek aing mah ulah bangga arimu syrik mah Tung disebut-cebut Musik Seni musik Kenapa ini Maaf ini biar jelas kan seni musik Iya tapi tadi yang beliau bela itu Pengamen Pengkajian dari visual bukan dari musikalisasi Apa dari musiknya Katanya yang ditanyain juga visual pak Kok kamu berarti dijawab aja Jadi kita karuja datang-datang di tengah jawab Eh sorry sorry everybody Oke Miss Lea Talking about kontrasepsi Konsep 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 sudah dijelaskan tadi sama Jiro Ya of course baby I know Yes In English Okay If you have positive you have to find young pineapple Noun Ganas ngora Ganas ngora Segelar rupa Ganas ngora tadi positive Ah Dasar yesterday afternoon boy Anak kemarin sore Anak kemarin sore Jadi begitu Sudah dijelaskan mungkin dari pembela ya Tentang ini Ini esensi dari video klipnya seperti apa Seperti yang ditanyakan Tadi kan kad street dancer Sampai meninggal Itu kan dari street dancer Ya street dancer Ya biasa membawakan tarian sama cinta Biasanya bareng berdua Realita pak Sama cinta Ya ya Terus si bapaknya meninggal Si ibunya masih tetap menari Walaupun bapaknya sudah tidak ada Tapi move on gitu Iya Ya sudah merelakan Ya iya let's go move on Selamat jalan buat bapak Pak Sebentar nak Eh wait a minute ya Barusan ada dua sosok Oke Yang nari wayang orang itu Iya Itu yang dimaksud yang meninggalnya yang bapak-bapaknya itu Iya Oh Gunaon Gering pak Oh gering Sakit Gara-gara di krok tadi Krok lu awewe Krok ibunya pak Ya Itu takdir Ya jadi korelasinya gimana Apa Korelasinya Meninggal di krok Jelaskan Itu Tapi jerok ini Dia bikin klip Itu setnya Settingnya Nah Itu di rumah kahuruan Apa In English In English Firehouse 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 Reruntuhan Reruntuhan Reruntuk Itu Ya Setau saya di Jepang gak ada yang begitu Setingnya Nah justru ini terkena terasa Jepang Oke So Dari siapa? Mungkin dari Dari Kan itu perubahan nih Saya kan jerok star Saya mau menanyakan Oke dari terdakwa mungkin Tadi mah kerok star Kenapa kerok? Oh kerok Kerok Itu sublimina message pak Dekat Dari kerok dengan jerok Kalau Kalau nanyain Esensi dari Jepangnya Mungkin bisa dijelaskan Ya kalau esensi Jepang ya tadi Itu dia musik Ada mobil tadi ya? Ya Mobil male in Jepang Mobil male in Jepang Lain Laju Laju sama musik Ya paling dari Balik lagi ke esensi bermusiknya Itu sih Bahwa kita punya Spirit musiknya jerok itu bebas Bebas tapi bertanggung jawab Kayak tadi mungkin Di lagu ini selamat jalan Musiknya seperti itu kan Di album yang Di lagu-lagu yang lain Itu berbeda lagi Berbeda lagi Tergantung kepada Maunya kita sebenernya Kita kalau lagi pengennya seperti ini Ya begitu musiknya gitu Jadi Enggak terbatas lah Karena kita gak mau dibatasin oleh Apa yang namanya Karena kalau dibatasin Musiknya gak bakal berkembang Jadi sih Kayak gitu sih sebenernya Setuju Kalau kostum Untuk kostum tadi sebenernya itu dari Baju Jawa ya kalau kostum itu ya Itu potongannya itu dari Baju-baju Baju Jawa Karena kita syuting di Jogja waktu itu Dan juga Tetap dengan asimetrisnya Jepang gitu ya Iya Kayak kimono ya Bisa bilang kimono juga Tapi itu juga sebenernya emang dari Apa orang Orang apa sih betulnya sih Endorse Ini dari Itu sengaja endorse dari toko Atau desain sendiri Atau dari butik Ini kan juga pakaian Hakim dari butik juga Butik mana? Butik kotok It walau Bjudi kuda Bjudi kuda Bjudi kuda weis Kalau dari musiknya juga Saya dengerin tadi ada Jepang ya, Pak Ada Dari pegar Lu mana? Lu mana? Itu kayak kayak ref-nya Mungkin bisa saya jelasin Kalau versi Jepangnya Supping Itu Jepang banget kan Itu yang ngga guna waktu, senging. Iya kan, itu kan nyambung. Memang dari situ adaptasinya dari esensi. Oh itu Jepang dulu. Iya, mana nate laguna di Namayor, Arifas Revna, Kanamino. Taaah. Manya ayin kudu ngomong, ayin gak kena mistik, sese. Hahaha. Ada, itu esensi Jepangnya besar-besar. Oh gitu, Jepangnya. Sugante dinuh mobil lewat tadi, Jepang, rasa Jepangnya. Mobil Jepang maksudnya. Eh, ayin mana ngejadok gue, apa yang terjadi? You want to ask something to them? Jadi gini, sekaligus juga diterangkan bahwa pembela tambahan ini, Pak Jaksa, Pak Hakim adalah seseorang yang dibeli oleh tim dari jerumcoklat.com. Dibeli itu? Enggak gini. Seberang ngelih nasi. Kok ini dibeli deh, silah balik. Dibilih, Pak. Dibilih karena antusiasmenya dengan musik tentunya, intres terhadap musik, sampai ini dipilih nanti pengadilan musik untuk menjadi pembela di episode ini. Teman-teman, kalian juga nanti minggu depan, siapa tau juga bisa dipilih seperti yang ada di depan ini. Tumpuk tangan dong. Tangan isinya kemah latar belakangnya. Ada, ada apa, pertanggung jawaban karya. Betul, betul. Kenapa? Miss Lea. Iya, iya, iya. Hei. Si ajing sama cek aing ya. Gak, gak, gak. Cek aing sama. Gak, gak, gak. Si Eta yang nanya bahasa Inggris tapi takut pengerti. Nah, cek aang namanya. Disolek cek aing sih gak si Luki? Cepang. 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 Cepang dikasih Luki. Balik dikasih Luki. Gitu lah pertanyaan mana? Miss Lea. Gitu lah. Orang bodoh mempertanggung jawaban. Bener tuh? Iya. Kenapa Lea ini. Cepang. Lea ini kenapa duduk disini? Kenapa? Kenapa? Karena dia ini. Oh apa? Sit down ya. Nah. Referensi jeroknya itu. Woi. Apa Woi? Woi. Lea ini jerok banget. Narasiannya si Luki ya. Oke Lea, lea. Say something. Lea. Luki. Oke Lea. Luki. Luki tuh sangat. Cesku. Lea. Bahasa suna. Cager Cesku. Cesku Cager Cesku. Cesku Cager Cesku. Cesku Cager Cesku. Mau nanya tapi bahasa inggris boleh tidak katanya. Oke. Mantri tadi kayak bahasa ringgis. Inggris, Inggris. Cuma bahasa indonesia. Bisa? Do you speak Indonesian? Bahasa. Inggris. Jadi Lea ini aslinya orang Swedia. Cuma besar di Australia. Iya. Oke. Sengaja didatangkan pada saat musim hujan. Karena negara-negara beliau pengasir payung terbesar. Ajakan ngobrol pakai bahasa Swedia. Saya dengan pesan Swedia payung sebelum hujan. Nasiin. Nasiin. Kamu tidak boleh merendahkan bangsa lain. Aduh. Kita jangan. Kamu ini kan. Saya enggak. Tengok. Tengok. Tergalau. Tergalau. Cok. Cok langsung aja. Cok langsung aja. Cok. 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 Ini baru bahasa indonesia-nya sendiri. Dalam bahasa inggris. Dalam bahasa inggris. In English or in Sundanese? Dalam bahasa inggris. Dalam bahasa inggris. Dalam bahasa inggris. Ya. Kamu dalam bahasa inggris soalnya. Bahasa inggrisnya juga dia tidak lancar. Dia kan aborigin di Australia-nya juga. Cok. Cok. Dalam bahasa inggris. Apa aja lah pakai bahasa apa aja lah. Bahasa lauk juga boleh lah. Jika saya tanya sesuatu lagi tentang video klip. Dengan cerita. Tentang orang yang mati. Ada bagian akhirnya. Adakah mereka berbaskan? Dan mendapatkan duit? Iya. Nggak bagi duit. Iya. Adakah itu bagian cerita ini? Adakah mereka berbaskan? Siapa yang berbaskan? Kenapa dia mendapatkan duit di jalanan? Kenapa? Jawab. Pembela. 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 Belah belah. Jawab. 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 Inggris. 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 In the end of the videoclip. We can see that. The dancer. The women dancer was. Apa? Ngetang. Ngetang. Counting, counting. Counting money. Counting money. Counting money. By penghasilannya. Nah. Income, income. From the income of her dancing. Nah. Seperti itu. Itu pasti wincome ya. Pasti artis itu. Bukan. 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 He's not giving money. Wait, wait. The point of the question is. Why? 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 Because. Because it's a street artist. Because it's a street artist. And eh. That is eh. Itulah mata pencahariannya. Mereka membuat wajah dari sisi artis. Tentang. Tentang. Ngerti Aing? Aing looking. Aing looking. Apa itu? Aing itu mata, looking itu cari. Mata pencaharian, looking. Bukan Aing looking. Ya, setuju, setuju. Setuju, setuju. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Video tadi. Jadi, kunaon teka Aing order, ada Aing yang bisa. Gimana? I don't know. Mahal, mahal. Apa yang terjadi? Iya, esensi. Iya, esensi. Iya, tentu saja. Dari visual yang tadi disampaikan. Bagi saya, bagi kita disini bisa menangkap. Apa yang dimaksud. Walaupun tidak perlu diceritakan panjang lebar seperti tadi. Hanya kembali kepada image. Tentang J-Rock tadi. Oke. Apakah memang di 2017 ini, J-Rock ini akan move on. Dia akan ada sedikit pendekatan budaya. Apakah yang ditampilkan tadi karena kebanggaan J-Rock ini, apapun yang saya bawakan, J-Rock, rekaon, rekaon, Aing manjing orang Indonesia. Apakah pesan-pesan itu yang akan disampaikan? Atau apa? Tapi konsekuensinya pada saat kita menyampaikan pesan itu, pasti beberapa orang akan beropini seperti pertanyaan bodoh tadi. Jepangnya sebelah mana? Dan ini harus siap untuk dijawab. Bilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat, 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 berat. Silahkan. Ke tahun 2003. Itu panjang sih tasbacknya. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Jadi kata-kata J di depan rock ini, itu tuh mempunyai banyak makna buat kita. Oh. Jadi J ini tuh bisa jadi Jepang, karena kita dulu suka sama, ya kita bawain musik Jepang. Bisa juga kita Jawa, karena ada di pulau Jawa. Oke. Bisa jadi jajaka. Saat itu. Saat itu kita jajaka. Dan juga bisa jik. Jadi jik rock. Jik rock. Jik rock. Oh jik deh. Let's go jik. Jadi kita gak paham ya. Paham ya. Paham ya. Nasek ya. Tak ngerti Aing. Jadi sebetulnya J ini multi tafsir. Multi tafsir. Bukan bu Hori aja ya. Bisa siapapun menafsirkan J tadi. Ya betul. Jakarta bisa? Bisa. Kalau Jok. Jok? Jomlo gitu? Bukan, kan jomlo. Berarti mana tong nyalah ke Naing. Apa? Aing tadi ngomong jut, oke bisa tuh. Tapi kan gak ada di lirik Pak itu Pak. Udah, udah, udah. Stop, stop. Stop, stop. Stop, stop. Sekarang terus Bapak Imanya. Sekarang terus. Sekarang lanjut deh. Dan lagi. Kalau bisa dibilang tadi. Kenapa kok kita mengangkat budaya Indonesia gitu. Ya karena kita orang Indonesia. Yes. So why? Why not? Senar tadi orang Tasik. Mana memang aku nyata-nyata. Orang Indonesia. Tadi orang Tasik. Tasik di Indonesia Pak. Tepunggu, eh tepunggu. Nah ini kan tadi kenapa... Jumur tinggal di dompetnya KTI. KTP ya Pak. KTP ya. KTI mah anggur. Dia gak sih jelaskan. Kenapa kacang? Why not? Kenapa kacang? Why coconut? Kenapa kalapa? Why single? Why single? It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Tentang cinta semua. Yes. Ya. Untuk di satu album kita ya. Satu album kita ini sebenarnya temanya universal. Jadi kalau kita lihat di... Mungkin saya akan cerita jelaskan dari track pertama. Track pertama itu judulnya Kamu Aku Dan Kalian. Itu sebenarnya menceritakan tentang kebersamaan. Persahabatan, kebersamaan. Itu pun wujud dari cinta sebenarnya. Cuma emang gak ada kata-kata cinta disitu. Tapi sebenarnya persahabatan itu, kebersamaan itu adalah wujud dari cinta. Dan juga di lagu kedua itu ada judulnya Dance. Dance itu juga sebenarnya mengajak untuk happy. Untuk senang. Buat joget. Itu pun wujud dari cinta gitu. Walaupun tidak ada kata-kata cinta disitu. Eh ada sebenarnya. Ada sedikitnya. Cuma maksudnya disini cinta itu adalah universal gitu kan. Karena cinta kita semua ada disini. Jadi kalau gak ada cinta kita gak bakal ada disini semuanya. Yang dimaksud Pak Jaksa ini, my brother. Mungkin kenapa? Cinta itu kan bukan antara wanita dan domba. Ya Pak. Canberes ngomong gak sih? Ya Tumane Maman. Bukan laki-laki dan perempuan. Bisa cinta bangsa, bisa cinta apapun. NKRI harga jadi. Harga mati Pak. Harga mati. Harga mati. Harga mati. Itu kan kecintaan kita juga. Oke. Gitu ya. Tapi ada yang mau ditanyakan disini. Apabila tiba-tiba jerok ini ditantang untuk membuat sebuah karya yang justru kontroversi. Seperti apa Pak contohnya? Itu yang mau ditanyakan kira-kira kumaha. Kan kita membuat sebuah karya yang kira-kira orang bakal suka nih lagu ini. Tapi saya akan membuat sebuah karya yang kira-kira orang tidak suka. Contohnya misal kritik sosial. Blaspeni atau ya? Ya. Kita mau ngomong tentang politik. Miss Miyabi. Ya. Oke. Atau yang orang Sunda Jepang itu campuran dia. Siapa? Asia Carrera. Carrera. Gak pake B. Carrera. Carrera. Ya misal. Tapi kan itu kontroversi. Kira-kira gimana? Kita mau ngangkat tema apa maksudnya? Kalau yang kontroversi. Kalau kontroversi misalnya. Seandainya gitu ya. Seandainya. Mungkin kita mau ngangkat tema flat earth. Flat earth. Bumpi daftar. Iya kan? Bener-bener. Ya sebenernya. Ya. Ini gak bisa dibelain. Harus. Harus. Ini lah Jir. Ini kan masing-masing pesawat. Kalau tadi Kang Budi Datun bilang bahwa kita kalau membuat lagu harus tema-tema yang orang suka. Sebenernya bukan dari orang-orang yang suka dulu. Tapi harus kita nyidul yang suka. Gitu. Jadi. Sesuai nama J tadi. Ya. J itu bisa jadi jerok. Eda tuh. Jerorok. Siga balong. Aji. Wilam-wilamah. Saya kayaknya setuju dengan J nya yang jerok. Saya juga setuju. Karena nyion lagu tuh harus dari jerohate. Nupanya nala. Jerorok. Jadi nanti kalau orang-orang. Yang bedah album misalnya kamu mah bedah balong aja. Itu. Itu. Bisa. Ada lagi ya man. Pada saat. Pada saat kita bikin lagu dari jerohate gitu. Itu akan keluar yang jujur. Jadi bermusik itu harus jujur. J jujur tuh. Jujur. Jujur. Jasad. Jasad nya J nya apa. Jomok. 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 J juga itu. Iya. Iya. Jaksa. Iya. Jablah. Jomok. Jomok, SSOQ lanjut. Ya tadi sampe mana? Sampai jerok ya. Ya pada saat kita bikin lagu dari dalam hati. Udah pasti akan keluar. Karya yang jujur. Pada saat karya itu jujur. Itu semua semesta akan menangkap bahwa. Menyukainya gitu, karena sesuatu hal yang jujur itu Semua orang suka Dia tidak Bertentangan sepertinya Maksudnya Kita lebih suka untuk jujur daripada dibohongi Bukan kamu gitu Enggak sih Ya pokoknya segala sesuatu yang jujur Dari dalam hati itu akan keluarnya lebih enak lah Dibandingkan sama yang pura-pura Atau gimana gitu Ada lagunya juga Ada lagunya Jujurlah padandim Itu tukang wadul Dandim lah Beda band itu beda band Ini kawan Twitter mungkin sekarang ya Jangan jawab Twitter Oke kalau kita mau ke Twitter Sok Twitter Nanti padandim para jujur Kita akan tanya lewat Ada pertanyaan Apa yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan Satu pertanyaan Satu pertanyaan Satu pertanyaan Oke Siap Nanya bu Kapatur Kau selalu halus ya tak Nanya kenapa rambut kamu gitu Rambut kamu kenapa Jangan dulu nanya rambut dia What happened on your hair Happen with your hair Sok nah rambut mana gitu Kamu rasa sunama bantangul Tanya kembali Bukannya aku nangun Kusia aku nangun Tanya saya nangun Tanya gue nangun Tanya gue nangun Tanya tadi pertanyaan Tanya rambut mana gitu Sika si Lucky Si Lucky tuh Tanya jalanan ahungu Kio Cuan Ki Tanya ke orang Rambut kamu kenapa? Rambut jangan Tanya kan Tanya Tanya Oke, aku suka blonde, ya. Sementara orang-orang itu boleh dihidengan. Oke, nyanyi. Ini bagian dari fashion statement kita. Karena dari 2003 kita bilang kalau misalnya kita punya visi audio visual. Jadi secara audio secara didengar enak tapi secara visual juga kita pengen enak untuk dilihat gitu loh. Jadi fashion statement itu bagian penting dari kita. Kita ini udah sering banget gonta-ganti. Jadi rambut, style rambut, warna rambut dan saat ini ya seperti ini. Ini fashion statement kita. Ini fashion statement kita. Tapi kenapa? Sama ini juga menambahin. Seperti kamu Lea, kamu suka Mbah Suri, jadi kamu membuat black clock. Ya. Kamu membuat black clock karena kamu suka Mbah Suri, ya. Kenapa kamu belum mati? Kenapa kamu tidak menggunakan pintu? Kenapa kamu tidak menggunakan warna? Why? Perawatan, perawatan. Hahaha Maren gini, rontok. Soalnya siya konar sebenarnya. Siya sebenarnya pirang. Konar itu pirang. Konar itu pirang. Saya mau dikasar, Minah. Pak, kalau bahasa konar ini... Konar itu rambut kapo ya, Pak? Ya, maaf. Bisa kalau pengen melayangan, lalu cek konar. Jadi, ini banyak yang ruming. Udah, udah banyak yang ruming. Kalau ngomong konar itu sama dengan gamir. Kalau di Japati, banyak yang ruming. Jadi konar itu rambutnya kuning. Kena sering main langlayangan. Ya, ya. Konar itu dijangkrik. Udah, udah, udah. Berarti ruming nih. Lihat, dia dalam pengen. Karena dia sudah mendapatkan pengen. Ini benar. Dan dia bisa mendapatkan pengen. Kamu tahu Borolok dan Habuk? Ya, seperti itu. Ya, itu bagus, man. Lagi pengen. Dia dalam pengen. Super Saiyan. Super Saiyan. Ya, saya Super Saiyan. Sun Gukong. Ya, eh. Punyit tuh. Siapa Translator Manik? Siapa Translator Manik? Gukong. Yang Nuruban Huiz maksudnya. Udah. Rambut udah. Kita bauk. Nanyakan. Eh, tadi pertanyaan. Aing. Ya, maen. Aon, ini namanya. Cok. Cek Siak. Cek mana, Eta? Cek Siak. Nah. Siak. Eh, kamu pake mana? Yuk, yuk. Sudah dipilih kamu harus jawab. Kunaon si Eta buknek itu. Cok, jelaskan. Juru bisa gak jawabkan mana mahasiswa. Mahasiswa. Aku sabab ya itu fashion statement. Nah, tadi itu fashion statement. Soalnya dari dulu itu kalau saya mengikuti dari sejak tahun 1930-1927. Jerox. Jerox? Sejahin gak capruk, ya. Sejahin gak capruk ya ini. 19? 27. 27. 1927. Jerox. Aki aini karen bagus Hispanic. Hehehe. Jerox. Sejahin gak capruk gitu aja. Kok, terus terus. Jadi Jerox. Sejak dari zaman dulu itu memang sudah berganti ganti gaya rambut. Dan sekarang itu fashionnya sedang ingin di blondkan rambutnya. Nah, seperti itu. Baya bordak beris. Beris. Baya rambut, beris. Bahulah bisa ntar breeze Kalau sekarang udah gak jaman breeze Aduh, aduh, pomin, pomin Sekarang mah jaman, bukan breeze, fall in love Sekarang mah jamannya fall in love Lepender Tadi ngejelasin vokalisnya ngomong bahwa Jirok itu selalu total di dalam hal Melakukan apa-apa, saya setuju Tapi lah menjeng rambut total Tersempitin ke jembut Gak, 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 gak Gak, gak, gak Gak, gak, gak Gak, gak, gak Gak, gak Kan sudah, itu diwakili sama kamu Biri bau, udah Udah, udah Dari urusan bulu-bulu Nulain Nudian nama etak kumaha urang Betul Kumaha urang, misalnya mana yang keriting Karima kecalan aja rawe Insya Allah Tengah si Edi Tengah si Edi Edi brokoli te kerletik Nanti pake jalan aja rawe Tengah itu Si Edi tekan menang operasi Ngirung nanti tadi nama panjang Yang kek toilet Ayan jembut Eh si Edi kan dia Stop, di filter ya guys Di filter ngomong Satu pertanyaan yang ini penting Karena perjalanan jerok ini 18 tahun Panjang eh Ya betul ya 14 14 tahun Dari 14 ya 2003 Nah kira-kira sebetulnya Siapa yang berjasa Ini perjalanannya panjang Yang berjasa buat jerok ini siapa Ini pertanyaan jebakan Siapa yang paling berjasa Yang paling berjasa Masih pahlawan mana-mana Oh jok baiklah Sok jawa kek Lalu kenapa Kenapa dia dianggap berjasa Ya Kalau menurut kita sih mungkin yang paling berjasa Untuk jeroks ini yang bisa kita sebut adalah Pak Iin Pak Iin dari Aquarius Dari Aquarius Nah beliau sudah almarhum sekarang Betul Ehm Beliau Itu tadi dikrok lain Ya Lai Lai Tadi almarhum Itu talent pak Ternyata kan hidupnya dia di Aquarium Hahaha Siapa ini Aquarius Aquarius Ini jadi Auk atau nawan Aquarius pak Aquarius 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 pak Sungai lauk Lanjut lanjut Ya beliau itu ANR nya Aquarius Music Indo Label Aquarius Beliau juga yang menemukan jeroks Pada tahun 2003 Di Bandung tepatnya Karena waktu itu kita ikut kompetisi Sebuah kompetisi nasional Yang Alhamdulillah kita memenangkan Saat itu Pak Iin ngelihat potensi kita Dan Ya tanpa panjang lebar Kita di Diberikan kontrak Dengan Aquarius Jadi beliau ada orang yang paling berjasa buat jeroks Rejeki One more Guma Cukup Cukup Bukan artinya kan ada yang dihargai Betul Yang selalu dikenang Walaupun jerok ini nanti sudah Sebutlah mendunia ya Ya Pernah rekaman di mana Ebi Ebi Dan lain-lain Tapi selalu ada yang membayang-bayangi Yang apa kita patut respect Karena dia yang dianggap berjasa Ya Kepada band ini Betul Yang saya pertanyakan sebetulnya bukan itu Kenapa bukan General Sudirman yang dianggap berjasa Dalam Uncan Merdeka Mual kie jerok moal Mual Mual Buat yang bapak nake ngarit di sawah Tapi kan mungkin Jepang masih ada Iya justru etak Dan si Jepang datang ke dia Matemawa band rock Zaman itu Tapi pak Dengan lagu-lagu penjajahan dia Mioto Oka Ino Sora Wewe Tak itu Tapi ini juga harus ditanyakan pak hakim Satu pertanyaan juga mungkin mewakili temen-temen yang lain Ya semoga kabu-kabu harus si Jepang Bukan aja Dia nganyakan Kenapa Jerox personilnya tetap itu Oh ini keren Oh ini tidak pernah ganti personil ya Gue aing di jelaskan Tauan Tauan Tau iya Si Iman pernah ditukar tambahkan mbak Hila Gue aing di Ini tidak pernah mengalami pengen pasang ya Oke tepuk tangan dong buat Jerox dong Oh satu lagi Kalau dalam bahasa sunnah jangan sampai ambon sorangan Karena kalian mengaku Jerox lah macam Ada gak apresiasi yang tertinggi dari komunitas musik Jepang sana Terhadap karya-karya Jerox Oh Edan Si gak orang kan bangganya lawan ayah orang Amerika Tiba-tiba main gamelan gitu Nah di Jepang sendiri ada apresiasi tertinggi gak buat kalian sebenernya? Sering main disana ya Atau gimana sih apresiasi? Ya kalau untuk main kita udah tiga kali dan akhir tahun besok kita akan manggung lagi di Jepang Terus lagu-lagu kita juga udah lumayan sering airing juga di radio disana Nah gitu loh dan Jeroxstar juga disana juga udah ada Eventnya apa? Kalau boleh tau itu Si Cokang Face Jepang Jepang Oh eventnya apa? Event Color Run Budaya 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 Indonesia Jepang Oh KBRI KBRI Ini Jaksa yang satu ini tadi mempertanyakan 14 tahun tidak pernah ganti personil Berapa? Si iya nanya air Si iya nanya air Apa? Yang englis 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 Baung Bagaung tentang orang Mereka tidak pernah mengubah komposisi grup Member Paham? Ya 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 Yuu Yuu Ah Maneh. Ah Maneh. Ah Yuu. Ah si aneh. Ah Yuu dog. Dia harus tidak bermain dog. Teman anjing. Oke oke. Saya akan berpikir sama. Bagaimana itu belum berubah. Bagaimana kamu terus berjalan? Cicilan. Soalnya cicilan rumah masih panjang. Iya betul. Oke. Kami adalah keluarga. Jerox adalah keluarga. Dan kita memahami satu sama lain. Kita saling mengerti. Kita punya visi sama dan misi. Nahan siya unggok, unggok. Nahan. Ya di napa. Rony, Rony. Sia nyala tengah. Sia. Nahan nyala tengah. Nahan. Bener indung aing nyuruh. Nyuruh aing kursus paula anjing. No no no. Semoga lanjut. Semuanya memahami setiap order. 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 Arti gitu. Ya. Ya. Kita punya visi sama dan misi. Dan kita masih ingin mencapai mimpi lain bersama. Oh. Keprok, keprok, keprok. Atau mau. Atau mau ngimpi pucat bareng. Hahaha. No. The last dream. Oke. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Weh. Kita scorsing dulu pak. Silahkan. Ada scorsing. Scorsing. Ada apa? Scorsing dulu. Aduh. Pone ngalisi itu sih mah jelas. Silahkan. Ya. Tergangguan Twitter nak. Oh. Jadi. Ini temannya si Lucky ini. Apa? Enak. 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 Sia. 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 Lucky Lucky ini saya aja bener-bener. Lea. You know Lucky. No, no, no. Stop. Apa itu? The Cowboy Lucky Luke. Oke. Nembak lebih. Oh ada Dalton bersaudara disini. Oh. Iya mah fans. Nah iyalah. Eh. Ipang. Ipang. Sebelum. Sebelum. Sebelum bapak peskor putet nih. Pari ikan lembutkan daging. Hahaha. Aduh. Jangan kornet. Aduh. Hahaha. Aduh. Aduh. Baik. Nahan Kim. Sebelum saya memutuskan. Akhir dari persidikan ini. Betul. Saya skor sidang beberapa saat. Baik. Kembali sebelum menutup di sesi. Atau di segi video kedua ini. Teman-teman semuanya. Coklat Friends. Jangan lupa. Untuk membeli. One of the best. One of the limited edition. From jarum coklat filter. Ini limited edition. Designed by Yoga PHB. Ini edisi thin pack. Namanya isi empat batang. Harganya cuma 5 ribu teman-teman semuanya. Jadi ini Aisyah Pack. Ada gambar beberapa desain dari Yoga PHB. Dan juga jangan lupa. Hashtag di filter aja. Dan sebentar lagi. Kita akan menyaksikan bagaimana penampilan spesial. Dimana teman-teman J-Rock Star akan dimanjakan oleh penampilan yang istimewa dari J-Rock. Kemudian juga jangan lupa. Sorry sorry. Bukan hashtag tapi kalimat ya. Di filter aja ya. Oke. Sekali lagi teman-teman di sebelah sana. Juga teman-teman SPG. Siap untuk memberikan informasi dan juga layanan yang luar biasa. Mengenai produk-produk jarum coklat. Ada teman-teman saya juga yang lagi liputan. Kita masih owner di sebelah sana ya. Ada mic di sana. Ada juga teman-teman yang lain. Mic. Luar biasa. Sudah. Dan juga teman-teman. Udah. Lalu kita lihat informasi. Sambil. Dan sebentar kita menyaksikan ini adalah atraksi beberapa panggung. Silahkan. Terima kasih. Dan sekaligus mengingatkan juga buat teman-teman. Apapun postingan kalian di media sosial. Silahkan ditambahkan. Kalimat di filter aja. Kemudian jangan berisik. Ngomong yang baik. Itu silahkan ditambahkan di. Indah. rogen kong. Baik One of the best performance kita malam hari ini Still at the DCDC Pengadilan Musik episode 16 Luar biasa Dan menunggu beberapa saat lagi Persiapan yang saat istri bewa And one more time Give it up for J-Rock J-Rock Halo Gimana, gimana Pada seneng ya hari ini ya Saya sih pegel banget disini nih Dari tadi ketawa mulu Oke Sebelumnya terima kasih buat DCDC Music Buat Kang Dalton Buat Inggrisuk Neri juga buat Kang Jaksa Buat Kang Hakim Terima kasih buat semua J-Rockstore Ada hadir disini Lagu pertama Balik lagi di pengadilan musik negeri Jirid ke-16 Dengan kali ini Di dalam persidangan ada sebut Beberapa terdakwa Yaitu diantaranya adalah Personel-personel dari grup band asal Indonesia Dengan jendrenya yaitu Japanese Rock Yaitu J-Rock Dan tadi sempat kita saksikan Kalau persidangan ini saat ini sedang discursing oleh Hakiman Jasad Dan tadi sempat kita lihat sedikit bahwasannya Ada seorang fans dari J-Rock Yaitu J-Rock Star yang kita kenal Berasal dari Brazil Dan dia sangat sekali mencintai atau mungkin menyukai karya-karya dari J-Rock Dan saat ini kita bisa dengar dan juga bisa disaksikan lewat streaming di www.jaramcoklat.com Saat ini band dari J-Rock sedang perform dengan membawakan single atau mungkin lagu terkenalnya dan zaman dulu yaitu Lepas atau mungkin ini adalah ceria Dan diingatkan sekali lagi buat Chocolate Friends yang ingin datang ke jalan Ambo nomor 8A Bandung Jangan lupa untuk membawa produk dari Jaram Coklat Karena akan ada tempat spesial buat Chocolate Friends yang datang Dan saat ini Di sini ada banyak banget Kalau misalkan Chocolate Friends datang ke Kanti Nation di Panas Dalam akan bisa menikmati promo-promo dari Jaram Coklat Yaitu diantaranya ada Pack berupa kaleng yaitu dengan harga Rp 5.000 saja Dan juga buat Chocolate Friends yang ingin membeli produk Jaram Coklat dengan harga Rp 10.000 ada Jaram Coklat Reto Dan juga di sini ada edisi khusus Yaitu pack khusus dengan desain B-side Ini dapat Chocolate Friends beli dengan harga Rp 20.000 saja Dan juga buat Chocolate Friends yang mungkin malam hari ini Masih bermain sosial media Jangan lupa untuk follow dulu akun dari kita Yaitu di Instagram kita di dcdc.official Dan untuk Facebook dan Twitternya Yaitu di Jarum Coklat Kalau gitu masih dari pengadilan musik negeri Jilid ke-16 Kita sama-sama saksikan ini dia penampilan dari J-Rock Terima kasih telah menonton! 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 kita buat J-Rockstar khususnya datang malam ini juga oh iya dari mana aja sih yang datang Bandung terus Purwakarta Garut juga ada mana lagi Ciu Ide Cimahi ya majalaya ya majalaya yaudah terima kasih buat Bandung pokoknya Bandung keren lah pokoknya oke langsung ya 1,2,3,4 Tidak mampu ku berkata-kata semua mimpi tinggallah cerita tiba saatnya kau meninggalkanku dan terbayangku jangan lari-hari sepi sendiri tanpa dirimu ku harus sanggup merelankan dirimu selama jalan kau kekasihku dan ku kenal selalu kehayatan kehayatan saat itu terbuka biar-hari dirimu mengisahkan rindu selamanya terbuka 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 Waktu jauh kan mungkin segera kau yang wanita Dan tak akan kebaik Kau harus Sanggup Berolah Ke dirimu Sudah menjelak Kau kekasih Kau Kau kena Selalu Kau kata Tanah kubung Untukmu Kau 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 Selema Kau Selema Kau 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 Sampai jumpa 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 Sampai jumpa